Mengulas perusahaan otobus tak bisa luput dari wilayah Keduh, Jawa Tengah, mencakup Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo. Ada beberapa perusahaan bas lahir dari wilayah tersebut. Perusahaan bas mana saja kah itu, dilansir dari berbagai sumber. Berikut deretan perusahaan bas asalka residenan Keduh, Jawa Tengah. Perusahaan bas mulio merupakan salah satu bas legendaris asal Kebumen, Jawa Tengah. Melansir kaskus.co.id, bisa dibilang bas mulio adalah salah satu sesepuh di jalur Purwokerto, Jogja. Bas ini pertama kali didirikan pada Agustus tahun 1947 oleh Bapak Suratman. Nama, mulio, sendiri diambil dari nama anak beliau yang bernama Inno Mulyono. Untuk garasi perusahaan bas mulio berada di jalan Yosudarso nomor 188, Gombong, Kebumen. Awalnya PO mulio memang hanya melayani kelas bas ekonomi non-AC, pada perkembangannya PO ini kemudian membuka kelas patas AC dengan rute Gombong, Purwokerto, serta Gombong, Jogja. Berlanjut pada 1990-an mereka juga membuka kelas patas AC dengan rute Jogja, Purwokerto. Waktu itu mereka bersaing dengan PO Raharja, juga melayani trayek yang sama dengan kelas patas AC. Tapi, sama seperti PO Raharja, PO mulio gagal mempertahankan pelayanan kelas patas AC di rute Jogja, Purwokerto. Pada akhirnya saat ini, perusahaan otobus satu ini fokus menggarap kelas ekonomi dengan rute perjalanan dari Purwokerto hingga Yogyakarta. Dilansir dari Ainews.id, perusahaan bas Karyasari merupakan salah satu bagian dari PT Karyasari Bumen, yang berlokasi di Kebumen, Jawa Tengah. Garasi bas ini berada di Jalan Dendeles, Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen. PO Karyasari didirikan oleh Almarhum Haji Saryono pada 1990 di Bulus Pesantren, Kebumen. Pada awalnya, mereka hanya melayani trayek lokal dengan menggunakan unit bas 3.4 atau medium dengan rute petanahan Jogja via Jalan Selatan Dendeles, Kebumen Cilacap, dan Kebumen Purworejo. Beberapa tahun kemudian, PO Karyasari mulai berkembang dengan memboyong sejumlah big bas dari perusahaan otobus lain. Itu dimulai pada 2006 dengan membuka rute akap Purworejo-Jakarta PP. PO bas yang awalnya dinahkodai oleh Haji Saryono ini keberadaannya masih eksis hingga saat ini. Kepemimpinan perusahaan saat ini dipegang oleh Novi Setiawan, yang merupakan putra dari Haji Saryono. PO Karyasari di masa lalu pernah menggunakan livery burung walet dengan warna khas putih biru. Kini, armada mereka didominasi dengan warna biru dan corak tribal, serta ada yang menggunakan gambar pemandangan. Bas Selera Masa merupakan perusahaan bas pariwisata yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, kantor pusat dan garasi Bas Selera Masa berada di Jalan Yosudarso No. 530, Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berikut merupakan video bas selera masa tempo dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ceruk Pariwisata, pemilik PO Efisiensi, Tuku Eri Rubiansyah atau Eri, kemudian melihat ada peluang pada bisnis bas reguler, PO Efisiensi lalu menjajal menjadi bas akap patas di 2003. Saat merintis sebagai bas reguler, PO Efisiensi memulainya dengan menggarap rute cilacap Yogyakarta pulang pergi PP. Eri menjajal trayek itu dengan menurunkan 1 hingga 2 unit armada saja. Trayek ini ternyata mendapat respon yang baik, PO Efisiensi kemudian menambahkan trayek baru yang melayani Yogyakarta Purwokerto PP pada 2008, dan rute Yogyakarta Purbalinga PP pada 2012 sebagai perluasan jangkauannya. Saat memutuskan menjadi bas akap, PO Efisiensi memang sengaja menggarap pasar menengah ke atas. Ini terlihat dari pelayanan yang diberikan ke penumpang. Salah satu yang mencolok adalah armada yang beroperasi rata-rata masih baru. Saking kintlongnya bus-bus yang mengaspal, banyak yang menjuluki perusahaan bas ini sebagai dealer berjalan. PO Efisiensi memang terus memperbarui armadanya. Dalam salah satu konten YouTube Efisiensi dijelaskan, armada yang mereka gunakan kebanyakan tidak lebih dari 3 tahun. Perusahaan memang rajin mengambil armada baru dari karoseri terpercaya, seperti Adiputro yang sudah menjadi langganan dalam beberapa waktu terakhir. Bus-bus efisiensi adalah yang pertama kali mengenalkan klakson telolet di Indonesia. Klakson ini sempat viral pada 2016-an karena banyak anak-anak yang meminta sopir membunyikan suara klakson itu ketika melintas di jalan. Melansir Liputan 6.com, ide klakson telolet ini berawal dari pengalaman Eri mendengar suara klakson bas di Arab Saudi. Saat sudah sampai di Indonesia, Eri memasang klakson tersebut pada bus-bus yang mengaspal di trayek Purwokerto, Yogyakarta. Sebenarnya bunyi klakson yang di bas adalah tolelot, bukan telolet. Klakson ini kemudian viral setelah banyak anak-anak menunggu di pinggir jalan demi menunggu sopir bas membunyikan klakson itu. Tren ini terbawa ke dunia maya. Twitter terutama, akun-akun besar dibanjiri dengan permintaan om, telolet om, dari para netizen. Saat ini PO Efesiensi juga merambah rute lintas jalur. Salah satunya dengan adanya rute Cilacap-Semarang melintasi Jepara dan Kudus. PO Bas ini mulai eksis di jalanan Wonosobo sejak 1982. Jikal bakal cebong jaya berawal dari sebuah mobil bak terbuka Mitsubishi Colt T120, melansir Colt 120 Lovers. PO Bas ini berawal dari pasangan suami istri Amin Suwarno dan Soekarni. Mitsubishi Colt T120 yang mereka beli mulanya berguna untuk berdagang di pasar. Namun, insting bisnis membawanya mencoba peruntungan jasa pengiriman komoditas lokal ke berbagai kota. Baru pada 1982, akhirnya keluarga ini membeli mikrobus. Perusahaan ini sempat nyaris bangkrut saat krisis ekonomi 1997. Namun, akhirnya berhasil keluar dari paceklik setelah mencoba bertahan. Berbekal 13 bas yang tersisa saat itu, PO Cebong Jaya ternyata mampu melewati situasi pelik. Hingga saat ini bas legendaris yang terkenal dengan kecepatannya di jalan masih terus eksis. Cebong Group juga memiliki banyak lini bisnis lain selain di jasa transportasi. Dilansir dari Bytrends.id, Dieng Indah merupakan salah satu pemain lama di dunia perbisan Indonesia yang lahir pada tahun 1980 oleh almarhum Han Nanung, sebelum bernama besar Dieng Indah seperti saat ini. Dulunya perusahaan yang identik dengan warna biru tersebut memiliki nama Dieng Jaya. Diawali dengan angkutan transportasi berukuran 3 per 4 berjenis Isuzu TL atau Cold Diesel yang mengangkut penumpang dari Wonosobo sampai Purwokerto dan sebaliknya. Setelah 6 tahun menggunakan armada medium, barulah pemilik membeli sebuah bas dengan tipe casis Mercedes-Benz sekaligus melebarkan sayapnya ke arah Semarang. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com, setelah belajar, berkelahi, di jalur dekat, PODN Indah kembali membuktikan nyalinya dengan ikut bermain di Jakarta pada tahun 1993 sampai tahun 1994. PODN Indah melakukan ekspansi trayek, yakni Wonosobo Jakarta Bogor, bas ini kemudian menjadi sahabat setia warga Ngapak yang berada di ibu kota. Di jalur ini, PODN Indah mengandalkan kenyamanan yang ditawarkan bas Mercedes-Benz OH1113. Bisa dibilang, di jalur Ngapak, PODN Indah adalah pelopor pengguna bas Mercy. Perjuangan memenangkan hati warga Ngapak di Jakarta tidak mudah. PODN Indah harus beradu layanan dan strategi untuk menang persaingan. Saat itu, Dieng Indah dikeroyok oleh PO Manila Jaya, PO Setiakawan, PO Trikusuma, dan PO Sinar Jaya. Hanya dua PO yang bertahan di trayek ini, yakni Dieng Indah dan Sinar Jaya. Pada tahun 2001, PO Dieng Indah menjajal untuk buka trayek baru Purwokerto Wonosobo Semarang dan Purwokerto Wonosobo Jogja. Di trayek ini, Dieng Indah mengandalkan bas Misan CB namun, kedua trayek itu tidak bertahan lama. Banyak pihak yang beranggapan, PO ini selalu ditunggu di bulan puasa. Setiap bulan Ramadan, para kru membagikan makanan berbuka di jalan. Kebaikan kecil semacam ini membuat PO Dieng Indah melekat di hati masyarakat. Bahkan masyarakat Wonosobo merasa memiliki bas Dieng Indah karena pelayanan yang diberikan. Hingga kini PO yang sempat menggunakan nama Dieng Jaya ini masih tetap eksis bermain di jalur Wonosobo Jakarta. Selain mempertahankan jalur antar-kota antar-provinsi, AKAP, PO Dieng Indah juga membuka layanan pariwisata. Bus Sumber Alam adalah PO Bus Kenamaan yang berkantor pusat di Jalan Pangeradiponegoro, Nomor 164, Gembang Arung, Putoakjo, Kabupaten Popoakjo, Jawa Tengah. Dilansir dari sumberalam.co.id, perusahaan atau bus Sumber Alam hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali transformasi dalam pertembangannya. Pada kisah tahun 1969, dibentuklah PO Tersenok yang diritis oleh ibu Tung Jini yaitu merek dari bapak cuti Seti Jawa kembali. Kemudian setelah ibu Tung Jini mewariskan usaha tersebut kepada anak cucunya, nama perusahaan tersebut berubah menjadi PO Duh Baru. Pada tahun 1975, berdirilah PO Sumber Alam sebagai perusahaan keluarga. Pada awal perjalannya, PO Sumber Alam hanya menggunakan 6 unit bus. Dan pada tahun 1984, adik dan kakak bapak judi Seti Jawa Nambali tidak ingin lagi ikut ambil bagian dalam mengembangkan usaha PO Sumber Alam ini. Dengan berbekal pengalaman yang ada dan keinginan keras untuk mengembangkan usaha ini, akhirnya bapak judi Seti Awan Nambali meneruskan usaha ini, serta dibantu oleh sang istri Ibu Renoh Harlangi Jundana. Sejak berdirinya, PO Sumber Alam sudah melayani trayek antar kota antar provinsi atau AKAP, Yogyakarta, Jakarta. Dalam perkembangannya hingga saat ini, PO Sumber Alam tidak hanya melayani trayek AKAP, tapi juga antar kota dalam provinsi atau AKDP. Dan beberapa unit usaha lain, seperti Rumah Makan Sumber Alam yang terletak di Aji Barang maupun di Tisa Ngandong, merupakan salah satu unit usaha sumber alam yang menyediakan berbagai menu masakan yang tentu saja mengutamakan kelezatan dan kebersihannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, setiap insan PO Sumber Alam harus memiliki sikap bekerja keras, jujur, terbuka, dan patah menyerang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mempertahankan kemandirian perusahaan dengan menciptakan suasana damai melalui kerjasama, serta bersama-sama bekerja dalam suasana ketersamaan yang dapat memberikan rasa aman dengan menjaga lingkungan kerja yang menyenangkan dan perilaku yang ramah tamat, dilandasi kekuatan iman dan takwa. Misi PO Sumber Alam Misi PO Sumber Alam adalah menjadikan armada angkutan perian utama di Indonesia. Misi PO Sumber Alam 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 Moisés PO Sumber Alam Misi PO Sumber Alam Melanjutkan komitmen dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat, dua putra Obilai Hendro Darmojuwono dan Santoso Darmojuwono memimpin koordinasi perusahaan sebagai komisaris dan direktur utama PT. Safari Dharma Sakti sejak tahun 1989. Dalam perjalanannya terjadi pergantian susunan kepemimpinan PT. Safari Dharma Sakti yaitu Setiawati Darmojuwono sebagai komisaris dan Hendro Darmojuwono sebagai direktur. Hal ini terjadi selepas wafatnya Santoso Darmojuwono tahun 2011. Generasi kedua Safari Dharma Raya hadir dengan berbagai keberakan rute baru dan layanan jasa bus pariwisata bagi masyarakat. Safari Dharma Raya hingga hari ini tetap konsisten melayani masyarakat Indonesia dengan menyediakan 200 armada dan 500 tim Safari Dharma Raya yang tersebar dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat. Prestasi dan pencapaian ini pun tidak lepas dari dukungan dari OPL Mania atau Safari Dharma Raya Fans Club yang selalu setia mendukung Safari Dharma Raya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia. Safari Dharma Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan melakukan ekspansi rute baru dan ekspedisi serta selalu melakukan inovasi terbaru setiap harinya. Safari Dharma Raya adalah perusahaan transportasi yang berada di dalam naungan PT Safari Dharma Sakti, melayani masyarakat Indonesia melalui berbagai layanan produk, diantaranya bus antar kota antar provinsi, bus malam, bus pariwisata, dan ekspedisi paket ilat. Dengan 200 armada dan 500 tim yang tersebar di Jawa hingga Bali, Nusa Tenggara, Safari Dharma Raya siap melayani perjalanan antar kota dan antar provinsi dengan aman dan nyaman. Safari Dharma Raya melayani rute Jawa-Bali Nusa Tenggara, seperti Jakarta, Togor, Tangerang, Semarang, Temadung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Singaraja, Denpasar, Mataram atau Lombok, Zumbawa, dan Bimba. Filosofi Safari Dharma Raya Safari artinya perjalanan, Dharma artinya berkat, Raya artinya jalan raya. Sesuai maknanya, Safari Dharma Raya diharapkan mampu melayani perjalanan dengan penuh berkat dan keselamatan bagi penumpang maupun pengendara di jalan raya. Filosofi 4 ekor gajah, gajah melambangkan kekuatan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Gajah pun dikenal sebagai binatang yang setia. Dalam hal ini, diartikan Safari Dharma Raya selalu setia untuk terus memperbaiki pelayanan terbaik bagi penumpang. Empat ekor gajah melambangkan solidaritas dan kekumpakan empat putra-putri pendiri Safari Dharma Raya yang menjadi harapan mendasar dalam setiap langkah positif dan kemajuan bersama. Visi dan misi Safari Dharma Raya menjadikan perusahaan yang berkomitmen, menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dengan memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan bersama. Ada tiga sifat yang ditetapkan sebagai perdoman nilai perusahaan. Safety, Service, Care Safety adalah memprioritaskan keselamatan dan keamanan penumpang selama berkendara. Service, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung oleh profesionalisme, sumber daya manusia, teknologi hadal, serta sarana-prasarana yang mendukung. Kemudian yang ketiga care, kepedulian tinggi kami tunjukkan untuk penumpang dengan memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik. Di sisi lain, kepedulian ditujukan pula kepada seluruh aspek perusahaan. Hal ini direalisasikan dengan menerapkan semangat kejujuran dan sistem manajemen yang transparan serta profesional, baik terhadap susunan internal maupun eksternal perusahaan. Dilansir dari busnesia.com, PO Santoso adalah perusahaan bus yang lahir di kota Magelang menjelang tahun 70-an dan memiliki pool di Jalan Ahmad Yani atau Poncol pada tempo dulu. PO Santoso pada awalnya dirintis oleh suami istri yang berprofesi sebagai dokter, yakni Dr. Anwar Sani. Saat itu, PO Santoso memulai trayek Gumel, Jogja, Magelang Semarang, dan Gompong Purworejo, Magelang Semarang. Setelah mengelola PO Santoso, Dr. Anwar Sani tidak praktek lagi dan berkonsentrasi pada bisnisnya. Namun begitu, sang istri masih praktek dan mengutamakan pelayanan kesehatan pada keluarga karyawannya. Untuk sekarang, PO Santoso ini sudah diwariskan pada anaknya. Dalam sejarahnya, PO Santoso berawal dari PO Tresno dengan garasi di Kutuarjo sekitar tahun 60-70-an. Kemudian, PO Tresno diwariskan pada tiga anaknya. Perusahaan otobus ini akhirnya menjadi tiga perusahaan otobus baru, yakni Pertama, PO Hidup Baru Pul di Kutuarjo Kabupaten Purworejo Kedua, PO Kencana Jaya Pul di Kutuarjo Kabupaten Purworejo Dan ketiga, PO Santoso Pul di Kota Magelang Di awal tahun 70-an, PO Santoso berbekal armada Mitsubishi Fuso T-653 dan Mercedes-Benz LP-911 Armada ini menguasai jalur Jogja Magelang-Semarang, Purwokerto Magelang-Semarang, dan Cilacap Magelang-Semarang Awal tahun 80-an, seiring dengan bertambahnya armada yang semakin cepat, pemilik membangun garasi yang lebih besar Di Kupatan, sebuah kampung di ujung utara Kota Magelang Pada saat itu, PO Santoso mulai fokus menggunakan armada Mercedes-Benz seiring dengan datangnya tipe baru Mercedes-Benz OF1113 Akhir tahun 80-an, bus ini mulai mencoba berbisnis di jalur bus malam jurusan Jakarta Dan cukup sukses dalam melayani penumpang di jalur Wonosari, Klaten, Jogja, Jakarta, Merak Kemudian di tahun 90-an, seluruh garasi dipindah ke kantor pusat di Jalan Soekarno-Hatta Hingga saat ini memiliki bisnis transportasi bumel, bus malam, pariwisata, dan ekspedisi jasa pengiriman paket PO Santoso dikenal sebagai bus malam yang menjual ketepatan waktu dan digawangi oleh mekanik dan pengemudi yang handal Dilangsir dari borobudurnews.com Masyarakat Magelang siapa yang tidak kenal bus Handoyo Selain bus legendaris, garasi utamanya juga berada di wilayah Magelang PO Handoyo berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Magelang, Jawa Tengah Kantor tersebut juga merupakan garasi untuk armadanya Pada awal berdirinya, PO Handoyo melayani trayek Yogyakarta-Semarang, Magelang Walayri, dan Magelang Hadirjo PO Handoyo ditirikan pada tahun 1975 oleh Divyo Wibowo Dan nama Handoyo diambil dari nama putranya Daniel Handoyo PO Handoyo berada di bawah PT Indutransport Adimas dan dikelola langsung oleh Daniel Handoyo Dengan waktu dan pengalaman di dunia bus malam, PO Handoyo mendapat julukan raca jalanan dari lembati Dharma Gelang di Jawa Tengah Bahkan di masa sulitnya, PO Handoyo sempat mengakuisisi PO lain seperti Mandala di Jawa Timur yang bergabung ke Handoyo Group Bus Handoyo memiliki armada kelas sleeper bus, suite kelas, bus social distancing, super eksekutif, eksekutif, VIP, patas AC, dan ekonomi AC Yang menggunakan sasis bus dari Hino dan juga sasis Mercedes-Benz Untuk membangun busnya, Handoyo menggunakan jasad karuseri Laksana Adiputro, New Armada, dan Rahayu Santosa Perlu diketahui, Bus Handoyo merupakan salah satu perusahaan bidang transportasi yang menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi umum Bus Handoyo memiliki rute antar kota antar provinsi, juga antar pulau, yaitu pulau Jawa dan pulau Sumatra Rute pulau Jawa yaitu dari Jakarta hingga Malang Ada pun tujuan dari asal Malang, yaitu Cerebon, Yogyakarta, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, dan Magelang Untuk keberangkatan dari Jakarta dan Tangerang Rute yang dilayani adalah Temandu, Magelang, Jogja, Klaten, Semarang, Udus, Pati, Gemolong, Solo, Ponogiri, Tirtomoyo, dan Prancimantoro Selanjutnya untuk Busandoyo keberangkatan ke Sumatra Rute yang dilayani adalah Solo, Pekanbaru, Pitar, Lampung, Jambi, Pekanbaru, dan Ponorogo, Solo, Pekanbaru Kemudian Hanyo Group juga memiliki rute Bandung-Surabaya yang dilayani oleh Bus Mandala PT Indotransport Adimas juga memiliki devisi pariwisata dengan bus bernama Indotrans Sesuai dengan selokan perusahaan, servis dulu baru fulus Perusahaan ini berkomitmen untuk melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi bus dengan kualitas baik dan harga yang wajar Montir yang ada, staff profesional, kru bus yang ber-SOP, dan berpengalaman Melayani konsumen menengah ke bawah dengan baik serta memuaskan adalah visi dan misi PO Handoyo Group PO Ramayana merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan pada tahun 1980 oleh Bapak Kris Yang juga berperan sebagai pimpinan perusahaan PO Ramayana Staff-staff di dalam perusahaan perseorangan Ramayana berasal dari keluarga sendiri Pada awal berdirinya, dalam bisnis, transportasi ini tidak terlepas akan peran serta dan kerjasama dengan pemilih PO Putra Remaja Pada waktu itu masih satu garasi Hingga akhirnya, Ramayana melayani jasa angkutan umum siang dengan trayek Jogja Borobudur saja PO Ramayana mulai menambah jumlah armada busnya untuk memperluas daerah pemasaran dan mengembangkan jasa pelayanan Seperti melayani untuk paket bus pariwisata, bus umum ekonomi jurusan Jogja Magelan Semarang Pulang Pergi Bus patas AC untuk jurusan Jogja Semarang Pulang Pergi Dan bus malam untuk jurusan Jakarta Bogor Timune Palembang Jambi Seperti pada umumnya, bisnis jasa, transportasi lainnya PO Ramayana didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan sarana transportasi Disamping itu, PO Ramayana ingin mengenalkan tentang kenyamanan dalam bertransportasi Kenyamanan dalam arti ingin menciptakan rasa aman dan tenang dalam menggunakan armada bus Ramayana Kunci kesuksesan yang mengantarkan Ramayana sampai saat ini yaitu bisa mempertahankan kenyamanan dalam bergendara Tidak perlu berjalan cepat-cepat, yang terpenting konsumen bisa diantar sampai tujuan dengan selamat Lokasi perusahaan otobus atau PO Ramayana dari awal berdiri hingga sekarang berada di Jalan Lintas Semarang, Jogja Lebih tepatnya berlokasi di Jalan Pemuda No. 214, Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelan Di lokasi tersebut selain digunakan sebagai kantor pusat sekaligus tempat penjualan tiket, garasi untuk armada bus Ramayana, bengkel, dan tempat perawatan bus Ramayana Dilansir dari kaskus.co.id, PO sumber waras sendiri sudah mulai eksis sejak dekade 1970-an dan waktu itu masih bernama sumber waras Tidak diketahui secara pasti kapan tahunnya, kemungkinan sekitar 1972 atau 1973 Untuk nama dari pemilik busnya pun juga tidak diketahui Tetapi satu hal yang pasti bus ini berasal dari kota Magelang Waktu itu rute yang dilayani adalah Jogja, Magelang, Semarang Sebenarnya saat memasuki dekade 1980-an, bus sumber waras nyaris bangkrut Tetapi pada 1985, Bapak Mugi Hartono pemilik PO Suharno membeli seluruh armada bus dan izin trayek PO sumber waras Bapak Mugi Hartono pun juga diberi izin oleh pemilik bus sebelumnya untuk tetap memakai nama sumber waras Dan sampai saat ini, hubungan di antara dua keluarga pemilik bus tersebut masih baik Dan mungkin untuk menghormati pemilik sebelumnya, garasi PO sumber waras putra pun masih berada di kota Magelang Tepatnya ada di jalan Soekarno-Hatta nomor 19 Di bawah bendera Soeharno Group, PO sumber waras pun masih bisa eksis sampai sekarang Dan masih beroperasi mengisi rute Jogja, Magelang, Semarang dengan bus ekonomi AC Bahkan kini PO sumber waras putra juga merambah segmen bus pariwisata dengan armada terbaru Bicara soal armada bus, khususnya di rute Jogja, Semarang PO ini banyak memakai bus-bus antik, misalnya seperti Mercedes-Benz OH1521 dan Hino RKT Meski bukan bus baru, tetapi sejujurnya untuk interior dan mesin busnya masih cukup baik PO sumber waras putra tampak sangat telaten merawat armadanya Di bawah manajemen PO Suharno, PO sumber waras putra pun berhasil melebarkan sayapnya sampai Sumatera Dengan membuka trayek Yogyakarta, Lampung, Palembang, Jambi Rute Sumatera ini melintasi Purworejo, Kebumen, Wangon, Bumiayu, Tegal Kadang bus pun juga lewat jalur pantura jika ada penumpang yang menghubungi untuk naik di daerah tersebut Jika tidak ada penumpang naik dari pantura, bus akan bablas lewat tol Trans Jawa Seperti bus ekonominya, bus jarak jauh rute Sumatera ini juga biasanya dinaiki oleh penumpang langganan Selain itu, bus juga sering membawa paket barang untuk dibawa ke Sumatera Walau di kaca tertulis Yogyakarta Jambi, bus ke arah Jambi ini biasanya berangkat dari garasi di Magelang Mungkin karena dari Jogja sudah banyak bus-bus lain yang mengisi rute Jogja Jambi, untuk keberangkatan dari Magelang hanya ada hari Rabu saja Sementara dari Jambi ke arah Pulau Jawa berangkat setiap hari Sabtu Untuk liveri bus sumber waras putra pun sederhana Dengan warna dasar putih dengan silut garis horizontal hitam dan hijau Liveri sederhana seperti ini menjadi ciri khas bus zaman dulu Di sisi lain, di tengah kerasnya persaingan transportasi bus Sumber waras putra masih bisa eksis Meski tidak dengan armada baru Dengan modal perawatan mesin yang baik Maka penumpang pun masih akan tetap melirik Bis antar kota antar provinsi, AKAP, atau bis antar kota dalam provinsi, AKDP Menjadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia sampai saat ini Tak heran ada banyak perusahaan bis yang lahir di berbagai penjuru Indonesia Termasuk lima kabupaten, kota di wilayah karesidenan Banyumas Perusahaan bis asalka residenan Banyumas berdiri seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat Berikut deretannya seperti dilansir dari berbagai sumber Dilansir dari trikusumatravel.wordpress.com Trikusuma Travel adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi Dengan spesialis angkutan antar jemput, baik AKDP maupun AKAP Trikusuma berdiri sejak tahun 1988 dan merupakan travel tertua di wilayah Banyumas Sehingga kami memang sudah sangat berpengalaman bertahun-tahun Selain itu perusahaan kami juga menyediakan layanan pengiriman paket sesuai dengan trayek dan jalur trikusuma travel sekarang ini meliputi Purwokerto, Semarang PP Purwokerto, Yogyakarta PP Purwokerto, Solok PP Purwokerto, Salatiga PP Purwokerto, Jakarta PP Dengan semboyan, nyaman sampai tujuan, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dengan kru dan armada yang terbaik Selain armada tersebut di atas, tersedia juga armada bas yang termasuk di dalam manajemen Trikusuma Group yakni manajemen freestyle Dilansir dari Liputan6.com, foto di dinding warung bakso itu tampak legend Sebuah bas, disebut dengan bas kepala buaya, dengan latar belakang terminal Karang Pucung, Cilacap, Jawa Tengah, Tempo dulu Namanya pun bukan terminal, melainkan stasiun Tertulis besar-besar sebagai latar, stasiun bas KR Pucung Ejaan lama yang meneguhkan bahwa foto itu memang berasal dari zaman behelah Hingga era 1990-an, sebagian warga memang masih menyebut terminal sebagai stasiun, stemplat, atau bahkan koplak untuk ukuran pemberhentian yang lebih kecil Bas Estu, sejak puluhan tahun silam, sudah beroperasi melayani rute Majenang Kebumen Armada lain yang juga dimiliki oleh keluarga yang sama juga beroperasi di wilayah ini, Sedulur dan Tiga Darah Cikal bakal bas Estu dimulai pada zaman prakemerdekaan Kala itu, nama armadanya adalah EMTO EMTO sendiri merupakan singkatan dalam bahasa Jerman, yang ia sendiri tak mampu mengingatnya Pemilik bas Estu, Yosef Budi Wiharja mengatakan, awalnya perusahaan transportasi itu didirikan oleh kakeknya, Oikin Chin Selanjutnya, diteruskan kepada sang anak, atau ayah Budi, Oikin Chin Itu adalah kendaraan tempur yang diubah menjadi kendaraan angkut sipil Itu untuk mengirim barang sampai ke Bandung, kata Budi, di kediamannya di Majenang, Cilacap Kemudian dilansir dari Gatra.com Bahkan, pada masa kemerdekaan armada EMTO adalah salah satu kendaraan yang digunakan untuk memindah dokumen negara Saat ibu kota Boyong dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda Pemindahan ini penuh risiko Pasalnya, Jakarta dan Jawa Barat menjadi kekuasaan kolonial Belanda Menurut dia, miris semua masyarakat di jalur bas Estu paham kapan waktu bas Estu melintas Pada zaman dulu, bahkan banyak warga yang membatalkan perjalanan jika bas Estu tak beroperasi atau kena masalah di jalan Maklum, waktu itu kan jalannya tidak sebagus sekarang Mereka membatalkan perjalanan, ujarnya Budi mengatakan armada Estu jadi bas sejuta umat Pasalnya, penumpangnya beragam Mulai dari PNS, pegawai, karyawan, hingga petani Petani boleh membawa hasil buminya dengan bas ini Karenanya, ada guyonan Tidak mungkin terjadi perampokan atau pencopetan Karena penumpang Estu selalu bersenjata Petani kan bawahnya golok, sabit, pacul Ya pasti aman ini bas, ujarnya Dilansir dari duniabis.com Perusahaan otobis Bintang Estu Terang, BES adalah perusahaan otobis asal Gandrum Mangu, Cilacap, Jawa Tengah Awalnya BES-BES ini adalah perusahaan angkutan travel untuk jurusan Sidareja Jogja dan Pengandaran Jogja Seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat yang berpergian dari dan ke Sidareja BES-BES berani membuat trayek dengan BES Medium atau sedang yaitu dengan trayek Sidareja, Jogja Tahun 2015, perusahaan otobis Bintang Estu Terang, BES mulai bergerak dalam layanan persewaan bis pariwisata untuk jalur seluruh Indonesia khususnya wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok Dengan mengedepankan pelayanan yang prima sebagai prioritas utama serta didukung kru baik sopir maupun helper yang profesional dan berpengalaman Akan siap melayani Anda mengunjungi tempat-tempat wisata dan destinasi pilihan Anda Selain untuk pariwisata BES-BES juga melayani bas antar kota untuk jurusan Sidareja Yogyakarta Wangon Jalur yang dilewati untuk rute Yogyakarta ke Sidareja dan sebaliknya adalah Yogyakarta, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Buntu, Wangon, Kawunganten, dan berakhir di Sidareja Kemudian dilansir dari bespremium.co.id, POBES, bintang S2 Terang, adalah perusahaan jasa yang bergerak pada bidang transportasi darat Dengan branding BES Premium Fokus melayani rute Sidareja Jakarta, Kawunganten, Jakarta PP Kami selalu berusaha memberi layanan terbaik untuk konsumen dengan armada terbaik dan harga yang kompetitif Alamat PO Bintang S2 Terang berada di Jalan Ciloni, Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah BES Antarkota Antar Provinsi, AKAP, atau BES Antarkota Dalam Provinsi, AKDP Menjadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia sampai saat ini Tak heran ada banyak perusahaan BES yang lahir di berbagai penjuru Indonesia Termasuk kabupaten di wilayah Karesidenan Pati atau Muria Raya Perusahaan BES asal Karesidenan Pati berdiri seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat Berikut deretannya seperti dilansir dari berbagai sumber Dilansir dari ionikebis.com Operator BES Legend yang sudah eksis sejak dulu kini bangkit kembali dengan rute dan jadwal BES dari Surabaya, Cirebon PO Sabar Subur sudah banyak dikenal bagi pengguna transportasi di wilayah Jawa Tengah Pasalnya Operator Legend asal Kudus ini dulu sangat dikenal sebagai penguasa jalur Kudus, Tegal Dengan rute AKDP Kudus menuju Tegal dan sebaliknya BES Sabar Subur seakan tidak bisa dipandang sebelah mata untuk unit-unit BES non-AC, BUMEL, di masa itu Dilansir dari laman BES Nusantara Perusahaan BES ini didirikan Yonatan Budianto di Kudus, Jawa Tengah pada 1968 Di mana awalnya Yonatan mengoperasikan dua unit merek gas buatan Uni Soviet produksi 1965 Yang merupakan BES XTNI Angkatan Laut Selang setahun berlalu, PO Nusantara menambah lima unit BES merek ZIEL buatan 1962 Yang merupakan BES XTNI Angkatan Udara Kemudian, pada 1970 mulai dirakit BES dengan bodi dari kayu berbasis rangka merek Thames dari Inggris Kemudian, dalam perkembangan BES di tanah air, pada 1975 diperkenalkan besi baja sebagai bodi bas di Indonesia Perusahaan mendatangkan BES dengan merek Ford dari Amerika dengan karoseri bodi besi baja Kemudian, ketika perkembangan dunia otomotif kian menggeliat di Indonesia PO Nusantara akhirnya memperkenalkan kepada konsumen sasis bas Mercedes-Benz dengan mesin depan pada 1977 Seri tersebut digunakan PO Nusantara hingga 1984 Sebelum akhirnya beralih menggunakan Mercedes-Benz dengan mesin belakang Sudah lebih dari lima dekade PO Nusantara melayani rute pendek di Jawa Tengah, Semarang, Kudus, Lasem, hingga era 1990-an Kemudian, PO Nusantara mulai mengembangkan operasi melayani konsumen untuk jalur-jalur lebih jauh dengan menghadirkan pelayanan terbaik Saat ini, PO Nusantara melayani rute ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa Antara lain Jakarta, Bogor, Surabaya, Malang, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Tegal, Cirebon, Bandung, dan sejumlah kota lain PO Nusantara dikenal sebagai salah satu pemilik bis mewah Conqueror dengan sasis men R37 bertenaga 460 tenaga kuda yang dapat berlari hingga 200 km per jam PO Nusantara dikenal memiliki sejumlah armada dengan berbagai sasis langka Punya karoseri sendiri bernama Nusantara Gemilang dan sempat memiliki restoran Dilansir dari iNews.id Pahala Kencana didirikan di Kudus oleh Hendro Tejokusumo pada 1976 Perusahaan otobus ini menjadi salah satu andalan masyarakat kota Kudus dan sekitarnya Serta warga Solo yang ingin menuju ke ibu kota Jakarta Saat ini, PO Pahala Kencana berkantor pusat di wilayah Jakarta Utara Dan fokus pada transportasi angkutan perkotaan Mereka bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai penyedia dan operator bas trans Jakarta Meski fokus pada bas perkotaan Perusahaan otobus ini tak meninggalkan asal mula mereka berdiri Yakni penyedia angkutan antar kota antar provinsi, AKAP Tapi, pamor mereka saat ini mulai redup dan hanya menurunkan beberapa unit bis Namun, PO Pahala Kencana saat ini mulai berbenah dan meremajakan armada mereka untuk menarik penumpang Pasalnya, bas baru menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh Dilansir dari karya ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Petra, PT Harum Anugerah Sejahtera Adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi darat bas PT Harum Anugerah Sejahtera ini Merupakan perusahaan keluarga yang dimiliki oleh Daniel Hartono Setiawan Pada tahun 1967, ayah dari Daniel Hartono Setiawan, yaitu Almarhum Andreas Mulyono Setiawan Mendirikan PO Harum Kudus Setelah Almarhum Andreas Mulyono Setiawan meninggal, kepemilikan PO Harum Kudus diwariskan kepada Daniel Hartono Setiawan Andreas Mulyono ini mewariskan bisnisnya kepada Daniel Hartono Setiawan Karena Daniel Hartono Setiawan merupakan anak tunggal dari Almarhum Andreas Mulyono Setiawan Daniel Hartono Setiawan sendiri pada tahun 1975 berkuliah di Universitas Kristen Satyawacana Jurusan Manajemen Akuntansi dan lulus pada tahun 1979 Setelah lulus dari kuliah, Daniel Hartono Setiawan pernah bekerja selama 3 tahun Sebagai pegawai di sebuah perusahaan otomotif di Salatiga Setelah itu, Daniel Hartono Setiawan diminta ayahnya untuk mulai terlibat dalam PO Harum Kudus Dengan modal pengetahuan, pengalaman, kemauan untuk kerja keras, dan pantang menyerah yang menjadikan Daniel Hartono Setiawan berhasil membangun usahanya sampai saat ini Pada tahun 2009, PO Harum ini berubah menjadi PT Harum Anugerah Sejahtera Mei tahun 2009, PO Harum Kudus resmi memulai usaha yang bergerak di bidang pariwisata Daniel Hartono Setiawan memiliki istri yang bernama Dewi Lianawati Dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki Kemudian dalam proses suksesi perusahaan ini Daniel Hartono Setiawan menunjuk anak kedua yang bernama Yefri Yekonia Setiawan sebagai calon suksesor Alasan Daniel Hartono Setiawan menunjuk anak keduanya sebagai calon suksesor Karena anak pertama dan anak ketiganya sudah memiliki bisnis sendiri Maka dari itu, Daniel Hartono menunjuk anak keduanya sebagai calon suksesor Lokasi PT Harum Anugerah Sejahtera ini berada di Jalan Dr. Lukmonohadi, 37A, Demangan, Kudus, Provinsi Jawa Tengah Perusahaan ini dijalankan dan dikelola oleh anggota keluarga sendiri Serta adanya pembagian saham di PT Harum Anugerah Sejahtera ini Visi PT Harum Anugerah Sejahtera adalah menjadi perusahaan transportasi dengan pelayanan dan inovasi terdepan Kemudian misi PT Harum Anugerah Sejahtera adalah 1. Mengutamakan pelayanan yang terbaik dengan kru yang ramah dan disiplin 2. Armada yang sehat dan terkontrol seperti kondisi armada yang bersih dan layak jalan 3. Memberikan kemudahan masyarakat dalam menyewa armada 4. Memberikan pengajaran menyewa armada yang aman dan terjamin Dilansir dari kumparan.com, PO Arianto adalah salah satu perusahaan bus terkemuka di jalur Transjawa Dari pusat operasionalnya di Kudus dan Pangerang Bus tersebut melayani rute dari dan ke berbagai kota di Jawa Tengah Serta Jabodetabek Di kalangan pecinta bus yang tergabung dalam komunitas Bismania PO Arianto dikenal dengan Raja Jalanan Armadanya terawak, bahkan secara berkala melakukan permajaan busnya Armada PO Arianto terdiri dari bus antar kota antar provinsi atau AKAP dan bus pariwisata Nama PO Arianto sendiri berasal dari nama pemiliknya, yakni Bapak Haji Arianto Pria asal Kudus Jawa Tengah itu tidak tiba-tiba menjadi pengusaha Dia terlahir dari ayah yang bekerja sebagai guru tani Dengan latar belakang keluarga seperti itu, Bapak Haji Arianto muda sudah terbiasa bekerja keras Karakternya juga dikenal, handel Bahkan dia nekat meninggalkan bangku sekolah teknik penengah atau STM dan merantau ke Tangerang Di perantauan, dia mendaftar menjadi anggota PNI Menjadi prajurit tamtama PNI di awal era 80-an Bapak Haji Arianto menerima gaji Rp18.000 per bulan Setelah menikah pada 1982, pendapatan sebesar itu makin terasa tak mencukupi Demi menafkai keluarga, dia pun mengisi waktu di luar jam dinas dengan menjadi supir angkot di Tangerang Pilihan kerja sampingan itu beliau ambil Sejalan tugasnya di TNI yang juga menjadi pengemudi truk hingga kendaraan tempur Untuk membeli kebutuhan keluarga, Bapak Haji Arianto muda menarik angkot sejak sore hingga menjelang tengah malam Dari tambahan penghasilan itu, sedikit demi sedikit diasisikan hingga terkumpul Rp1.000.000 untuk membeli mobil Daihatsu yang dioperasikan sebagai angkot Dari jumlah 1 unit pada 1.980-an, armada angkotnya terus bertambah hingga 100 unit pada tahun 2000-an Seiring dengan usahanya yang terus berkembang, Bapak Haji Arianto pun mengundurkan diri dari dinas TNI Pertimbangannya, beliau khawatir usahanya mengganggu kewajiban dinasnya Tak puas sekedar jadi jurakan angkot, Bapak Haji Arianto memperluas bisnisnya dengan membuka showroom mobil khusus angkot Meluri bisnisnya terus berkembang dengan merintis usaha otobus pada tahun 2002 Dengan modal kredit bahkan Rp3.000.000, dia membeli Rp6.000.000 Dari situlah, usahanya terus berkembang hingga kini Di tengah masa lalunya yang keras, Bapak Haji Arianto juga tak pernah meninggalkan surat 5 waktu Hal itu, beliau terapkan sebagai pengusaha ke seluruh pegawainya Supaya tak meninggalkan kewajiban sebagai umat muslim Di kota ukir Jepara, Jawa Tengah Otobus satu ini didirikan pada era 1990 oleh H. Amin Murdianto Hingga saat ini armada bas identik dengan warna cantik dan gagah ini kokoh berdiri di tengah gempuran pemodal kuat transportasi Saat ini PO Mujijaya dikelola generasi ketiga Di awal beroperasi, Mujijaya menggunakan ejaan lama yakni Mujijaya dengan trayek Jepara, Kramatjati, Jakarta Namun seiring waktu PO ini sempat membuka trayek Jakarta, Ponorogo, Jakarta, Cepu, Jepara, Merak Sayangnya, trayek tersebut ditutup karena tingginya biaya operasional Hingga kini, Mujijaya hanya membuka trayek Jepara, Jakarta, Jepara, Kudus, dan Jepara, Semarang Bukan lagi dipegang H. Amin PO Mujijaya kini ada dipegang cucunya Yakni Fahreza Reza sapaan akrabnya diamanahi sang ayah H. Yusuf Ashari selaku anak kelima H. Amin Murdianto dari tujuh bersaudara untuk melanjutkan usaha keluarga Apalagi Reza diketahui memiliki ketertarikan dalam dunia otomotif sejak kecil Dan memiliki impian untuk memiliki perusahaan BAS Berbeda dari PO BAS pada umumnya yang memberikan pelayanan kuantitas dalam pelayanannya Reza dalam mengelola Mujijaya justru memilih mengutamakan kualitas daripada kuantitas Ya, tampak jika BAS satu ini bukan termasuk PO dengan armada terbanyak di Jawa Namun terkait pelayanan selalu memberikan pelayanan yang maksimal Tak heran jika BAS legendaris AKAP ini kerap jadi pilihan warga Jepara untuk bepergian Itulah penjelasan mengenai siapa pemilik PO BAS Mujijaya yang berbasis di Jepara, Jawa Tengah Dilansir dari jalurbus.blogspot.com, PO Senja Furnindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi Khususnya jasa pengangkutan orang atau penumpang yang berpusat di Jepara, Jawa Tengah Pada awal berdirinya, tahun 1990-an, Senja Furnindo melayani jasa trayek BAS Malam Jepara, Jakarta Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2011, Senja Furnindo mengalihkan usahanya ke dunia pariwisata Dengan melayani pengangkutan penumpang wisata Diperkuat oleh kru yang sudah berpengalaman di pariwisata Serta ditunjang dengan armada yang berkualitas dan menarik Senja Furnindo dengan waktu singkat telah menarik perhatian para pelaku wisata Pemakai jasa berasal dari berbagai kalangan Di antaranya dari instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang melakukan kunjungan kerja Pelajar yang mengadakan study tour Juga dari kelompok masyarakat yang mengadakan wisata murni serta wisata religi Daerah pariwisata yang bisa dilayani adalah seluruh Jawa, Bali, dan Lombok Visi PO Senja Furnindo adalah Menjadi perusahaan yang ikut memajukan dunia pariwisata Indonesia Dengan menyediakan sarana transportasi wisata yang berkualitas Aman dan nyaman Slogan PO Senja Furnindo adalah We wanna make you always happy Yang artinya, kami ingin membuat Anda selalu senang Dengan harapan selama Anda berhubungan dengan Senja Furnindo Mulai dari proses pemesanan bas Selama dalam perjalanan Di lokasi wisata Maupun sampai mengantar Anda kembali pulang ke rumah Anda selalu dalam suasana hati yang senang dan liang PT Senja Furnindo Trans berlokasi di Jalan Cemoro Kembar Troso, RP07, RW08 Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah Dilansir dari e-news.id Bongkotan Jati Utama atau BJU Atau lebih dikenal dengan nama BJU Merupakan salah satu perusahaan bas legendaris di Pulau Jawa Di kalangan penggemar bas PO Bas yang satu ini dijuluki si hitam manis dari Jepara, Jawa Tengah Kemudian dilansir dari kanal YouTube Perpals TV Sebelum terjun ke dunia perusahaan bas BJU semula bergerak di bidang permibelandina Kodai pengusaha di Jepara, Tosin Roshyat Baru pada 2002 Anak ketiga dari Tosin Roshyat Yaitu Muhammad Rofiuddin Melebarkan sayap BJU ke industri transportasi Di fase awal Muhammad Rofiuddin dibantu saudara-saudaranya Yang juga merupakan keluarga besar Tosin Roshyat Yakni Hanif Mukorobin dan Nur Fazin Menyediakan armada bas untuk mobilitas tetangga di sekitar rumah Hingga akhirnya pada 2007 BJU melayani trayek antar kota antar provinsi Akap pada tahap yang sudah lebih maju BJU menggaet Yusuf Helmi sebagai pengelola armada bas Selanjutnya, PO BJU dibantu Aminuddin Aziz Yusuf Masdar dan Muhammad Iqbal sebagai pengatur operasional Serta pelayanan armada Adapun Rifqi Muslim, putra bungsu Tosin Roshyat Bertugas sebagai humas Untuk diketahui, PO Bas BJU selalu mengusung fasilitas berbeda dari yang lain Sebagian besar armada bas BJU ditopang sasis bersuspensi udara Selain itu, BJU menjadi pelopor bas penyedia wifi di perjalanan pada 2010an Bas BJU memiliki beberapa kelas yang dapat dipilih sesuai kemampuan penumpang Paling mewah kelas dengan fasilitas legres, LCD TV, mesin pembuat kopi, reclining seat, hingga USB charger Tak heran jika BJU saat ini memiliki penggemar fanatik Mereka datang rata-rata dari generasi milenial Dilansir dari otomotif.okezon.com Jepara adalah salah satu daerah yang menjadi gudangnya perusahaan otobus Jika bicara tentang PO di sekitar Jepara Tidak enak jika tidak membahas sejarah PO Bas Yusantika PO ini eksis usai mengakui sisi PO Santika milik Taufik pada tahun 2010 Setelah resmi berpindah tangan Soehartono, pemilik PO ini akhirnya menyelipkan kata New sehingga menjadi PO New Santika Soehartono dulunya adalah salah satu investor yang mendanai PO Santika Sekedar informasi, dilansir dari yusantikabus.co.id PO New Santika didirikan pada bulan Maret tahun 2003 New Santika melayani beberapa rute perjalanan seperti Jepara, Jakarta Dengan armada yang menyediakan fasilitas lengkap Demi menjaga kenyamanan penumpang saat melakukan perjalanan Dikutip dari wawancara di Youtube Rian Mahendra Salah satu keunikan dari pemilik lama PO Santika adalah Lebih senang menaiki bas ketimbang pesawat Bas yang dinaiki pun bukan bis milik sendiri Tapi milik PO lain Hal ini dilakukan untuk komparasi terkait layanan yang diberikan PO Santika memulai usaha dengan 4 armada saja Namun, seiring waktu, bas milik PO ini berkembang kian banyak Terutama usai berpindah nama menjadi PO New Santika Bahkan PO New Santika adalah pelopor bas kelas Sultan Di wilayah Kudus Jepara, Jawa Tengah PO ini telah memiliki 6 armada di kelas Slipper Bas berkelas Sultan ini dihadirkan untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada penumpangnya Karena, persaingan bas di Jawa Tengah terbilang cukup ketat dibanding daerah lain Pada awal berdiri, PO ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1525 pada tahun 2004 Lansir dari jalurbus.blogspot.com Berawal dari sebuah usaha penebangan kayu karet yang dirintis pertama kali oleh Bapak H. Sulaiman pada tahun 1965 Pada tahun 1990, Bapak Sulaiman mulai melebarkan sayap bisnis di bidang transportasi skala kecil Untuk pertama kalinya, Bapak Sulaiman mempunyai bas sebanyak 8 unit 4 unit melayani trayek Jepara, Semarang PP dan sisanya melayani trayek Jepara, Pati Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya usaha awal Rimba Raya merambah bidang bisnis lainnya di generasi kedua yang dipimpin oleh Bapak Hasulhan Namun, selain bisnis lainnya, tekad beliau ingin lebih fokus dan mengembangkan lagi divisi transportasi bas pariwisata Kemudian dilansir dari einus.id, PO bas asal Jepara, Jawa Tengah ini terkenal dengan armadanya yang berwarna hijau Dominasi warna yang terang ini rupanya sukses membetul perhatian masyarakat Bas Rimba Raya melayani transportasi wisata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera Selain itu juga melayani antarjemput, drog bandara, trip wisata, wisata ziarah, hingga kunjungan industri Dilansir dari ionaikbis.com, kota sejarah di mana tempat berpulangnya Ibu R.A. Kartini Di situ pula sebuah perusahaan bas bernama Madu Kismol lahir pada tahun 90-an tepatnya di Kecamatan Lasem, Kabupaten Grembang Trayek yang ditawarkan Madu Kismol yaitu antar-kota antar-provinsi, AKAP, khususnya kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur tepatnya Madura, Jakarta, dan Bali Tak hanya melayani trayek transportasi umum saja, bas asal lembang ini juga sangat dikenal karena telah melebarkan sayap di bidang sewa jasa bis pariwisata Bis Madu Kismol siap mengantarkan Anda ke berbagai tujuan wisata di kota-kota Jawa dan Bali Luar biasanya bahwa lebih kurang sebanyak 50 armada bis Transcentrum dibeli oleh PO Madu Kismol beserta satu garasinya Sebagai salah satu upaya meluaskan bisnisnya, fasilitas yang ditawarkan beragam dan mumpuni dari kelas VIP hingga eksekutif Sehingga pelanggan dapat dengan bebas memilih sesuai kebutuhan PO Suburjaya adalah bus pariwisata terkenal asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Dilansir dari Instagram Suburjaya Mania Suburjaya Pariwisata berdiri bulan Juni 2004 Diawali dengan membeli bus AC medium bermesin Mitsubishi Karuseri New Armada Magelang, Jawa Tengah Kemudian disusul dengan membeli bus bekas non-AC bermesin Hino AK-3HR dari PO Mandala Kertosono Pada awal tahun 2005, ada penambahan bus medium lagi sampai tahun 2006 Bus Suburjaya mulai dengan big bus AC bermesin belakang Diawali dengan membeli unit bekas Hino LG tahun 2004 dari bus Jaya Langit, Bandung Serta 2 unit bus RK Turbo 2004 dari bus Sinar Pasundan 1 unit berkaruseri Adiputro dan 1 unit lagi berkaruseri Rahayu Santosa Concerto Pada bulan Februari 2007, Suburjaya membeli 2 unit bus bermesin Hino RC berkaruseri Laksana tahun 2006 bekas bus Jaya Langit dan membeli 2 unit bus bermesin Nissan CB mesin depan bekas bus Sinar Pasundan Akhir tahun 2007, barulah Suburjaya mulai membeli unit baru bermesin Mercedes-Benz OH 1525 berbodi karuseri Adiputro Kemudian, di awal tahun 2008, Suburjaya membeli bus bermesin Hino RKZ berkaruseri Merodadi Prima Malang yang berjumlah 5 unit bus Dan akhirnya, karena Suburjaya bercita-cita peremajaan armada setiap 3 tahun Maka, mulai tahun 2011, unit bekas PO Suburjaya mulai dijual untuk peremajaan bus Hingga sampai sekarang, Suburjaya selalu menampilkan unit-unit bus terbaru Didukung bodi buatan karuseri ternama di Indonesia Kemudian, dilansir dari Suburjaya.id Suburjaya pariwisata adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi darat Yang menyediakan bus pariwisata dengan kualitas terbaik di kelasnya Untuk memenuhi kebutuhan transportasi Anda Pelayanan prima, keamanan, dan kenyamanan menjadi prioritas Suburjaya Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen Suburjaya memperkuat jajaran armada bus pariwisata dengan unit-unit yang terbaik dan terbaru Unit Suburjaya selalu dalam pengawasan tim Suburjaya yang handal dan profesional di bidangnya Mulai dari perawatan berkala mesin bus, perawatan interior, perawatan eksterior bus, dan kebersihan unit-unit bus Suburjaya Dengan armada-armada bus yang terbaru Suburjaya pariwisata juga memanfaatkan teknologi terbaru Seperti alat tapo grab driver, GPS atau Global Positioning System, 2-Way Radio System di setiap bus yang memudahkan komunikasi di segala lokasi Suburjaya pariwisata terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik Bagi pengguna transportasi bus pariwisata di Indonesia Suburjaya pariwisata dari ayonaikbis.com PO yang beralamat lengkap di jalan Dr. Susanto nomor 126 pati Jawa Tengah ini melayani jurusan pati, Jakarta PP Selain itu juga melayani beberapa jurusan sekitar pati, yang juga ke arah Jakarta seperti Jepara, Jakarta PP, Purwodadi, Jakarta PP Dan ada pula jurusan ke Pulau Sumatera seperti pati, Jambi PP Tidak hanya melayani jurusan antar-kota antar-provinsi AKPO Selamet ini juga melayani pariwisata Layanan ini cukup mendapat tanggapan positif dan masyarakat, termasuk laris untuk tur dan siarah Hal ini tidak terlepas dengan kualitas layanan yang bagus dari PO asal pati ini PO Selamet ini sangat mengandalkan bus-bus dengan casis dari Mercedes-Benz Yang telah terbukti kualitas, mutu, dan kenyamanannya Sedangkan untuk bodi bas yang dikenakan, PO ini sering berganti-ganti karoseri Di antaranya menggunakan buatan Rahayu Santosa, New Armada, dan Tentrem Dari armada-armada bas yang dimiliki PO Selamet ini gampang dikenali di jalan Hal ini karena ciri khas livery bas yang memakai warna merah mencolok dengan lis kuning Hal ini membuat bus-bus PO Selamet terlihat mencolok di jalan Terutama di wilayah Pantura, Baik, dan dari Jakarta ke Pati Namun selain livery warna merah, bus-bus PO Selamet ini juga ada yang menggunakan warna abu-abu hitam dengan lis kuning Ada pula yang berwarna kuning, putih, dan oranye Namun untuk kedua warna ini lebih banyak terlihat untuk pariwisata Namun tetap yang paling banyak adalah armada bas dengan warna merahnya Untuk fasilitas, bas dari PO Selamet ini juga memberikan cukup lengkap seperti bas pada umumnya Di antaranya ada fasilitas seperti audio video, karaoke yang menghilangkan kejenuhan saat dalam perjalanan Tersedia pula jog dengan fasilitas reclining seat yang akan menambah kenyamanan dalam perjalanan Dilansir dari Facebook PO Budijaya, perusahaan Budijaya beralamat di Jalan Raya Pati, Kudus, KM7, Pati, Jawa Tengah Budijaya termasuk legenda bas Muriaan dan di tahun 90-an perusahaan bis ini menguasai jalur Jakarta Muriaan PO Budijaya Pati selalu mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan Yakni dengan pemakaian armada bermerek Hino dan Mercedes-Benz yang tak perlu diragukan lagi kualitas enjin dan casisnya Inilah kumpulan beberapa foto bas ini Dilansir dari kanal Youtube Jovan Iron Bas Sumber Harapan Pati adalah salah satu pelopor bas banter pada tahun 1990-an di Muria Bas asli Pati Sumber Harapan ini kini beralih ke Line Sumatera PO Sumber Harapan Pati garasinya berada di Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Inilah kumpulan beberapa foto bas ini Bis antar kota antar provinsi, AKAP atau bis antar kota dalam provinsi, AKDP Menjadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia sampai saat ini Tak heran ada banyak perusahaan bis yang lahir di berbagai penjuru Indonesia Termasuk keresidenan Pekalongan Perusahaan bis asal keresidenan Pekalongan berdiri seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat Berikut deretanya seperti dilansir dari berbagai sumber Dilansir dari e-news.id, tak banyak yang tahu perusahaan otobus mana paling tua di Jawa Tengah Masih bertahan hingga sekarang Dia adalah PO Coyo PO Bas ini bisa dikatakan sebagai pelopor angkutan umum Bas Jawa Tengah Jawa Tengah Perusahaan tersebut didirikan seorang pengusaha beras yang melihat peluang angkutan umum pada 1954 Dulu itu NKOM punya usaha beras Jadi waktu itu punya truk beras Waktu perjalanan dari pabrik beras sampai ke rumah banyak orang ikut truknya Jadi banyak orang yang mau ikut dari kota ke kota lain Mulai dari situ punya ide, bagaimana kalau truk yang bekas perang dirombak jadi bas kayu Ujar direktur PO Coyo, untung minoto dalam unggahan video di kanal Youtube Perpals TV Berawal dari ide tersebut, sang pendiri PO Coyo kemudian meminta izin pemerintah daerah Pemda Untuk menggunakan truk-truk perang peninggalan Belanda yang banyak terbengkalai di Tegal Coyo dulu enggak ada bas, kita pakainya truk NKOM saya itu ambil truk bekas Belanda Jadi yang sudah jatuh diparit diambil sama NKOM atas persetujuan pemerintah daerah Boleh enggak ini diambil dan untuk usaha, kata Untung Selain memiliki usaha beras dan membuka jasa transportasi Untung mengungkapkan kakeknya memiliki usaha hotel dan vulkanisir ban Banyak usaha yang dijalankan, generasi kedua atau ayah dari untung diminta membantu di PO Coyo Selain memiliki usaha beras dan membuka jasa transportasi, Untung mengungkapkan kakeknya memiliki usaha hotel dan vulkanisir ban Banyak usaha yang dijalankan, generasi kedua atau ayah dari untung diminta membantu di PO Coyo Sekitar 1960-an, generasi kedua mulai memimpin dan mengembangkan bisnis transportasi tersebut sampai ke Semarang pada 1980-an Hingga kini, PO Coyo masih melayani trayek AKAP dan AKDP Papah saya itu jadi yang pertama kali merintis bas patas AC Kenapa kok orang enggak berani ambil AC? Soalnya dulu itu satu AC itu harganya sama dengan satu unit bas, ujar untung PO Coyo juga menjadi salah satu perusahaan yang mengambil trayek pedesaan di masa lalu karena melihat banyaknya penumpang Bahkan, rute tersebut masih dilakoni mereka hingga sekarang Zaman itu kendaraan roda dua jarang sekali Jadi semua pasti naik bas, enggak ada leasing kredit murah Dulu yang bisa beli motor itu orang hebat, polisi saja yang punya sudah pangkat kapten Ucap untung Menariknya, PO Coyo tak pernah menjual unit tua mereka dan memilih untuk menimbunnya di garasi Hal ini dilakukan generasi kedua atas rasa trauma mendalam dan juga sebagai pengingat di masa sedang merintis usaha Jadi dulu pernah kejadian, pertama kali bapak menjual bas Coyo kepada seseorang untuk menghantam Coyo sendiri Jadi dia membuka PO dengan kondisi bas bekasnya Coyo untuk melawan Coyo, ujarnya Setelah itu, mulai detik itu papa saya tidak mau menjual lagi sampai hari ini Jadi bas itu kita timbun di garasi Tegal Di sana itu ada bas dari tahun 60, 70, 80, 90 Ada juga di Pekalongan Alasan lain itu, bapak kaya nostalgia saat melihat bas tua itu Jadi ada seninya sendiri Yang membuat saya juga tak mau menjual bas Dilansir dari cari tanda hubung agentbus.blogspot.com Awal tahun 1968 Oleh Karen Indrawati mendirikan PO Ezri Nama Ezri diambil dari Injil yang artinya burung penghuni surga Arti lain dari kata Ezri adalah elingol zaman revolusi Indonesia Hal ini untuk mengingatkan sejarah masa lalu pada zaman revolusi di Indonesia Pada mulanya bas Ezri hanya melayani rute Tegal, Semarang Kemudian berkembang dengan cara membuka rute baru yaitu rute Jakarta menuju Semarang, Yogyakarta, Klaten dan Cirebon, Surabaya Seiring dengan perkembangan positif manajemen bis Ezri Kini rute yang disediakan oleh bas Ezri antara lain berangkat dari Cirebon, Tegal, Pekalongan menuju Surabaya dan Malang, dan berangkat dari Jakarta Pekalongan, urusan mesin, bis Ezri mempercayakan pada Hino dan Mercedes-Benz yang umumnya digunakan oleh bas akap lainnya Tersedia dua kelas yaitu bas Ezri kelas eksekutif dan super eksekutif Kelas eksekutif konfigurasi 2-2, AC, reclining seat, dan toilet Sedangkan bas Ezri kelas super eksekutif memiliki fasilitas AC, reclining seat konfigurasi 1-2, TV, toilet Untuk pembelian tiket bis Ezri dapat dilakukan di agen-agen bis Ezri yang berada berbagai lokasi Agen bis Ezri di Terminal Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Yogyakarta, Kelaten, Malang, Surabaya, Pulau Gadung, Rawa Buaya Sedangkan bila ingin menggunakan bis Ezri untuk kepentingan wisata Anda dapat menuju ke kantor bas Ezri di Jalan Ahmad Yani No. 09, Pekalongan, Jawa Tengah Tersedia pilihan kelas dan ukuran bis pariwisata Ezri Bis pariwisata AC toilet, non-toilet dengan kapasitas tempat duduk 59, 55, 50, 45, 38, 31, dan 21 Perusahaan otobus PO Dewi Sri telah menjelma menjadi salah satu perusahaan otobus legendaris di jalur Pantura Terutama di kalangan masyarakat Tegal, Jawa Tengah Pada tahun 1980-an, PO Dewi Sri didirikan oleh pasangan suami istri, H. Ismail dan H. J. Rohayah Yang pada awalnya bergerak dalam usaha pedagang beras Kala itu, mereka menggunakan truk untuk mengangkut dan mendukung kegiatan dagang mereka Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha dagang beras dan angkutan truk, H. Ismail dan H. J. Rohayah Mulai melirik sektor transportasi otobus sebagai peluang baru Mereka mengambil langkah maju dengan mengakui sisi PO Pancajaya yang berbasis di Purwokerto, Jawa Tengah Inilah awal mula PO Dewi Sri hadir, dan perjalanan pertama mereka dimulai dengan rute Tegal Purwokerto menggunakan beberapa bas medium Tak puas dengan kesuksesan awal, pada tahun 1993, PO Dewi Sri memperluas jangkauan layanannya dengan membuka trayek akap Termasuk rute Tegal-Jakarta pulang pergi PP Untuk mengakomodasi penumpang yang semakin banyak, tujuh armada bas besar dikirimkan untuk melayani rute ini Meskipun persaingan ketat, dengan saingan utama seperti PO Dewi Jaya dan PO Sinar Jaya, PO Dewi Sri berhasil menarik minat pasar dengan kecepatan dan ketepatan waktunya yang konsisten Keberhasilan PO Dewi Sri membuka rute ke beberapa daerah, Ngapak, membuatnya dikenal sebagai bas kebanggaan, Wong Ngapak Masuk tahun 2000-an, H. Ismail menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada anak pertamanya, Iqmal Jaya, yang memiliki minat besar di dunia transportasi darat Di bawah kepemimpinannya, PO Dewi Sri semakin berkembang pesat Pada tahun 2006, kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh Iqza Priyanti, anak ketiga dari pasangan H. Ismail dan H. J. Rohayah Setelah, H. Ismail terpilih sebagai wali kota Tegal Selanjutnya, kursi kepemimpinan diserahkan kepada Mukti Agung Nibowo, anak bungsu pasangan tersebut, yang juga terlibat dalam dunia politik sebagai wakil bupati pemalang Di masa kejayaannya, PO Dewi Sri mencatat sejarah dengan menggunakan sasis premium Seperti VOLTO B7R keputusan ini tidak hanya menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi Tetapi juga menegaskan posisi PO Dewi Sri sebagai pemain utama di industri otobis Pada masa itu, PO Dewi Sri memiliki lebih dari 20 unit bis dengan sasis tersebut Dari awal yang sederhana sebagai pedagang beras hingga menjadi salah satu perusahaan otobus terkemuka di jalur pantura Perjalanan PO Dewi Sri telah mencatat sejarah panjang yang dipenuhi dengan kisah kesuksesan dan perubahan Dengan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penumpangnya PO Dewi Sri terus melangkah maju sebagai pilihan utama dalam perjalanan transportasi darat Bagi masyarakat Tegal dan wilayah sekitar Dilansir dari otomotif.okezon.com PO Dewi Sri Jaya merupakan perusahaan otobus yang didirikan oleh Haji Muhadi Setia Budi pada tahun 1989 Perusahaan ini dibangun di Brebes, Jawa Tengah Sebelum terjun ke dunia transportasi Muhadi merupakan seorang pekerja serabutan dan juga seorang kondektur Setelah punya cukup modal, Muhadi memulai usaha dengan berjualan bambu Berkat usaha tersebut, ia mampu membuka toko bangunan Setelah tujuh tahun berkecimpung di bisnis bangunan Ia mulai kepikiran membangun usaha transportasi karena memang ada peluang Berbekal pengalaman yang pas-pasan, Muhadi dapat mengetahui apa saja kebutuhan penumpang di sepanjang perjalanan Hal ini yang kemudian mendorongnya mendirikan PO Dewi Jaya dari hasil menjual bahan bangunan Modal awal Suhadi berhasil mendatangkan 8 unit bis yang melayani trayek Brebes Jakarta PP Kehadiran PO ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Brebes, Pekalongan, Tegal dan Purwokerto Sambutan tersebut didapat karena mereka membutuhkan angkutan yang bisa mengantar dengan cepat hingga ke Jakarta Saya punya usaha, PO Bas, sejak tahun 1989, sampai hari ini masih bertahan Saya dulu pernah bekerja sebagai kondektur dan Alhamdulillah bisa punya Bas dengan usia, perusahaan, 34 tahun bisa tetap bertahan Kata Muhadi dalam kanal Youtube Perpals TV Muhadi juga menyampaikan bahwa usaha di bidang transportasi ini harus dikelola dengan baik agar bisa bertahan Pasalnya, PO Dewi Jaya dibangun dari sebuah mimpi yang akhirnya terwujud Sehingga Muhadi tak ingin membiarkannya tumbang begitu saja Ini diawali dengan mimpi Dulu seorang kondektur ingin punya Bas, Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya Dengan motto kami, teman setia dalam perjalanan Kami ingin melayani penumpang dengan sebaik mungkin Ujarnya Muhadi juga menjelaskan bahwa kunci utama dalam sebuah perusahaan transportasi Khususnya bis adalah pelayanan Menurutnya, itu yang akan membuat penumpang akan kembali menggunakan bis tersebut untuk mobilitasnya Supaya penumpang merasa nyaman, zero complaint, penumpang itu merasa berlangganan Sehingga penumpang itu tidak lari ke tempat lain Tapi, jika pelayanan kita rusak, sudah tidak nyaman dengan penumpang Maka bis kita ini akan ditinggal oleh penumpang Ungkapnya, Muhadi juga mengatakan bahwa Bas merupakan moda transportasi yang sangat menjanjikan Pasalnya, Bas masih menjadi prima dona bagi masyarakat Indonesia karena tiket yang murah dan juga pelayanannya semakin baik Kalau transportasinya lanjang, maka ekonominya akan tambah baik Jadi, masyarakat ini masih membutuhkan pengguna bis ini orang golongan menengah ke bawah Itu lebih banyak dibandingkan menengah ke atas Jadi, masih banyak penggunanya Ungkapnya, jadi, usaha di bidang transportasi ini kalau dikelola dengan baik dan profesional Ini masih sangat menjanjikan Kemudian, dilansir dari radartegal.biswai.id Kesimpulannya, PO Deddy Jaya adalah contoh sukses perusahaan otobis besar yang dirintis dari nol oleh pendirinya H. Muhadi Setiabudi Dengan pengalaman sebagai kondektur dan tekad yang kuat Muhadi berhasil membawa mimpi menjadi kenyataan dengan mendirikan PO Deddy Jaya Kunci sukses perusahaan ini adalah pelayanan prima yang membuat penumpang merasa nyaman Semangat Muhadi telah membawa PO Deddy Jaya bertahan selama lebih dari 34 tahun Dan menjadi pilihan favorit bagi masyarakat wilayah Brebes dan sekitarnya Demikian kisah tentang pendiri PO Bis Deddy Jaya dari seorang kondektur sampai bisa menjadi direktur Dalam keadaan prima yang membuat penumpang merasa nyaman Putri Jaya merupakan bis asal Brebes Jawa Tengah dari beberapa teman-teman pastinya sangat asing sekali mendengar bis yang satu ini Pada tahun 1995 Bis Putri Jaya ini sangat terkenal dengan bantalnya Bahkan sempat mendapat julukan bas tercepat yang ada di Indonesia Pada tahun 2015 ini mulai meredup dikarenakan banyak PO Bis baru yang membuka trayek dengan jalur yang sama dengan Bis Putri Jaya Pada akhirnya Bis Putri Jaya hanya tersisa beberapa unik bis yang siap mengasfal Yang lainnya sudah menjadi rongsokan Akan tetapi pada tahun 2017 Perusahaan Hiba Group membeli beberapa trayek dari Bis Putri Jaya Menurut beberapa pengamat Bis Putri Jaya meredup dikarenakan Bis Putri Jaya kalah bersaing dengan Bas Siner Jaya, Dewi Sri, dan Deddy Jaya Inilah kumpulan beberapa foto bas ini Dilansir dari e-news.id Perjuangan pemilik perusahaan otobus, PO, dalam membangun usaha hingga sukses selalu menarik perhatian masyarakat Usaha mereka dalam membangun PO Bis menjadi sumber inspirasi Salah satunya Haji Zainul Arifin, pemilik PO Persada Haji Zainul membangun usahanya dari seorang sopir angkutan desa Saat ini, PO Persada berdiri kokoh sebagai perusahaan transportasi otobus yang melayani bis pariwisata Bermarkas di Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Arifin memulai perjuangannya dari bawah Kalau terjun di dunia transportasi sudah dari tahun 70-an Tapi kalau untuk milik sendiri itu mulai tahun 79 Mobil-mobil yang belakangnya kayak gerbong Itu angkutan penumpang Pada saat itu disini adanya itu Untuk angkutan pedesan Ujar Zainul dilansir dalam video di kanal Youtube Perpals TV Dia mengungkapkan saat itu dirinya mengemudikan sendiri angkutan tersebut Karena belum mampu membayar karyawan dan unitnya hanya satu Namun, berkat kegigihannya dia bisa menambah armada angkutan pedesaan Pada saat itu memang suasana angkutan masih ramai Terus pada 1983 Mulai ke minibus Pakai cold diesel, micro bis Itu jadi pengganti mobil-mobil pickup Untuk mengangkut pegawai, anak sekolah, dan lainnya Karena roda dua masih sangat jarang Katanya, untuk menjadi pelayan publik dengan menghadirkan angkutan pedesaan Zainul melihat saat itu karena ada peluang Sebab, jarak dari desa satu ke desa lain sangat jauh Sehingga angkutan pedesaan sangat diperlukan Saya melihat kebutuhan masyarakat pada saat itu kan tinggi Sebelum tahun 1977 saya dagang di pasar sebenarnya Pada 1979 saya melihat situasi Akhirnya saya pindah ke angkutan Ujarnya Seiring berjalannya waktu Zainul terus meningkatkan angkutan yang dimilikinya Untuk menampung orang lebih banyak Setelah cold diesel Dia mulai mengembangkan kebas 3 per 4 Untuk angkutan antar kabupaten Pada 2000 itu belum ada angkutan pariwisata Jadi saya awalnya mulai pakai mobil 3 per 4 2 unit khusus charteran Tapi luar biasa Responnya Saat itu Nah, pada 2001 itu saya mulai beralih ke bas besar Katanya Ketika ingin beralih ke bas besar Ha Zainul mengaku tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan unitnya Akhirnya Dia mendapat informasi ada salah satu perusahaan yang menjual armada bekas antar jemput karyawan Cuma dulu saya enggak ngerti caranya Beli bis Akhirnya ada bas bekas LG ada 2 unit Saya beli di salah 3 kondisinya masih bagus Kita ambil Dalam satu bulan itu bisa berangkat terus Jadi dalam sebulan itu ada 30 hari Tapi jadi 35 hari di hitungan kita Katanya Kini Ha Zainul memilih fokus pada angkutan pariwisata Hingga memiliki puluhan unit bis Ada pun ciri khas dari PO Persada ini Armadanya memiliki cet warna merah Terkait arti nama Persada yang digunakan dalam unit busnya Dia menyebutkan banyak yang mengira itu akronim dari Persatuan Persaudaraan atau Persatuan Daerah Itu sebetulnya supaya kita wawasannya aja jauh Persada Nusantara Wawasannya jauh gitu aja Gak ada Persatuan Persaudaraan Tidak Cuma saat itu kan teman-teman kita lingkupnya kecil Kalau sudah kenal Mas Sani mungkin beda Ucapnya sambil tersenyum Setelah pandemi COVID-19 menghantam Zainul Arifin mengatakan pola masyarakat dalam menggunakan transportasi umum berubah Harapannya sih bukan hanya dinas-dinas pemerintahan dan sekolah saja yang melakukan study tour Tapi juga masyarakat yang ingin bepergian Wisata ziarah ini juga sangat tinggi di sini Karena satu tahun itu bisa dua kali dengan jurusan berbeda Ketimur dan kebarat Ujarnya Petisi perusahaan otobus ex-karesidenan Semarang, Jawa Tengah sudah berjalan sejak dahulu kala Dulu banyak perusahaan bis berjaya di zamannya Karesidenan Semarang merupakan wilayah terpenting di Jawa Tengah Semarang sebagai ibu kota merupakan kota pelabuhan terbesar dan terpenting Pembentukan karesidenan Semarang sendiri didasarkan pada akte tanggal 15 Januari tahun 1678 Antara kerajaan Mataram dengan Belanda Ex-karesidenan Semarang meliputi kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kendal, Demak, Brobogan Merangkum berbagai sumber Berikut beberapa bas yang pernah menghiasi ex-karesidenan Semarang, Jawa Tengah Dilansir dari suplierwp.wordpress.com Berawal dari kepemilikan beberapa bis bekas oleh owner PO Zentrum, Pachandra atau Kohwen Ada 4 unit armada bekas PO lain armada-armada ini dititipkan ke sebuah PO yang dikelola oleh seorang rekanan Setelah beberapa tahun berjalan, PO tersebut tidak berkembang seperti yang diharapkan Sehingga pada pertengahan tahun 2010 diputuskan untuk menarik seluruh armada dan dioperasikan Oleh managmen baru dengan nama PO Zentrum di bawah naungan badan hukum CV Zentrum damai sejahtera bersama Dengan seiringnya waktu, Zentrum berkembang dengan sangat pesat Managmen cukup jeli melihat peluang pasar Sehingga pada April tahun 2012 dibuka divisi AKAP untuk jurusan Jakarta dan sekitarnya Sehingga PO Zentrum cukup lengkap untuk melayani pasar AKAP dan pariwisata Zentrum merupakan sebuah perusahaan otobus asal kota Grobogan, Jawa Tengah PO Transzentrum sangat diminati dan menjadi objek foto bagi penggemar bis karena desain livery Transzentrum yang menggoda jika dilihat desain livery Bergaya anak muda ramai dengan grafis dan terkesan modern Tapi selain dari model saja yang menarik ternyata pelayanan dari PO Transzentrum pun juga sangat baik Terutama untuk kenyamanan dari penumpang beberapa armada bas Transzentrum Sejak akhir tahun 2013 Transzentrum di bawah manajemen madukismo Terlihat dari nama perusahaan dibis menjadi Transzentrum MK atau Zentrum MK Luar biasanya bahwa lebih kurang sebanyak 50 armada bas Transzentrum dibeli oleh PO Madukismo beserta satu garasinya Sebagai salah satu upaya meluaskan bisnisnya Fasilitas yang ditawarkan beragam dan mumpuni dari kelas VIP hingga eksekutif Sehingga pelanggan dapat dengan bebas memilih sesuai kebutuhan Dilansir dari aguswilopo.blogspot.com Tahun 1979 mengembangkan bisnis transportasi bas dari bisnis awalnya adalah sembako terutama minyak goreng Koh Wiik dan Koh Sin adalah sosok pedagang sembako yang besar di Salatiga dan terkenal di sekitaran Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali Dengan hanya menumpang trayek dan nama PO Rejeki Subur Safari mulai berjalan di trayek Semarang Solo Mengikuti pengusaha bas Salatigaan lainnya yaitu PO Mahkota dan PO Estol serta PO Rejeki Subur yang telah mengisi trayek ini PO Safari muncul dengan menyandang embel-embel megah agung Dekade 80-an tahun 1983 sampai tahun 1984-an mulai menggunakan nama sendiri yaitu PO Safari Eka Kapti Nama megah agung mulai dihilangkan dari identitas awal PO ini berdiri Tahun 1986 sebagai tonggak awal dimulainya kejayaan PO Safari Eka Kapti sampai saat ini Dengan pertama kali membeli otobus pesaing yaitu membeli trayek PO Raya Indah Wonogiri Solo Semarang Dan dioperasikan masih dengan nama lama yakni PO Raya Indah Wonogiri Dua tahun berselang baru menggunakan identitas sendiri yakni PO Taruna Wonogiri Sekarang Taruna Boyolali Tahun 1987 ekspansi kedua setelah PO Raya Indah adalah seluruh armada dibeli Dan trayek PO Giri Indah Wonogiri jurusan Wonogiri Solo Semarang Sama halnya dengan yang di atas PO Safari Eka Kapti masih menggunakan nama lama yakni PO Giri Indah Pada tahun 1989 baru dirubah dan digabung menjadi PO Taruna Wonogiri Sekarang Taruna Boyolali Tahun 1988 ekspansi tahap ketiga yang berselang rata-rata satu tahun Yakni membeli seluruh armada dan trayek PO Langsung Jaya Karanganya Jurusan Tawamangu Solo Semarang tak lama berselang pula akhirnya digabung dan diganti nama menjadi PO Taruna Wonogiri Sekarang Taruna Boyolali Tahun 1989 setelah banyak membeli otobus Solo Semarangan kompetitor dari arah timur atau Solo Area PO Safari Eka Kapti mulai giat membeli PO kompetitor tapi dari arah barat atau Semarang Area Yakni PO Mutiara Kabupaten Semarang tahu dulu bernama PO Teratai Indah Trayek Semarang Solo Tak lama berselang nama PO Mutiara diganti menjadi nama PO Safari Kabupaten Semarang Ungaran Pada tahun itu juga membeli trayek PO Kembang Mas Kabupaten Semarang jurusan Semarang Solo Kemudian mengisi dengan nama otobus baru dari Safari Eka Kapti yakni PO Fajar Karya Kabupaten Semarang Kemudian tidak lama menggunakan nama PO Fajar Karya diganti nama dan digabung menjadi PO Duta Kartika Kabupaten Semarang Perlu diketahui PO Fajar Karya adalah operator bas besar jurusan Semarang Solo dan bas 3 per 4 jurusan Salatiga Kopeng Magelang Tahun 1990 kembali membeli sesepul bas Salatigaan lainnya selain ESTO yakni PO Mahkota Kabupaten Semarang jurusan Semarang Solo Kemudian PO Mahkota diganti dan digabung menjadi nama PO Duta Kartika Kabupaten Semarang Pada tahun tersebut juga, Safari Eka Kapti mengadakan perluasan trayek di luar Solo Semarang dengan membeli trayek dari operator asal Kabupaten Magelang yakni PO Joko Kendil Kemudian mengisi trayek dengan menggunakan nama Joko Kendil untuk jurusan Jogja Magelang Semarang Selanjutnya juga mengisi trayek dengan nama PO Duta Kartika jurusan Semarang Magelang Purworejo Serta mengisi trayek Semarang Jogja dengan nama PO Safari Selain itu Duta Kartika membuka trayek baru akap pertama kalinya, diantaranya Semarang Wonogiri Pacitan dan Semarang Wonogiri Purwantoro Ponorogo Tahun 1991 adalah tahun terakhir untuk trayek Lokalan Jateng Yakni membeli semua armada dan trayek PO Raja Wali Solo, termasuk trayek PO Potro Jaya milik PO Raja Wali Yang pada tahun 1992, PO Raja Wali yang dibeli diganti nama menjadi nama baru PO Satria Kabupaten Karangannya Kemudian dipindah menjadi PO Satria Boyolali, sekarang sudah dilebur menjadi PO Taruna Boyolali Dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992, Safari Eka Kapti mengadakan permajaan armadanya dengan armada baru bermesin Mercedes-Benz dan Hino bermesin depan dengan karoseri Trisakti, New Armada, Laksana, Malindo, Tugas Anda serta Moro Dadi Prima Dilansir dari aguswilopo.blogspot.com, perusahaan otobus Duta Kartika adalah bas AKAP dan AKDP yang bermula dari tahun 1980 Warna khas livery adalah coklat, merah dan kuning Bas yang bertrayek asli Semarang Solo ini dahulu harus bersusah payah bersaing dengan bas-bas Semarang Solo lainnya Di antaranya bas mahkota dan bas Safari Eka Kapti Semenjak bergabung dalam grup usaha Safari Eka Kapti, perusahaan otobus Duta Kartika mengalami perkembangan yang lumayan pesat Dengan membuka jalur AKAP baru, di antaranya Semarang Ponorogo PP dan Semarang Pacitan PP juga AKDP Semarang Purworejo PP Armada dan trayek Duta Kartika semakin bertambah semenjak membeli bas dan trayek pesaingnya di trayek yang sama Yaitu perusahaan otobus Kembang Mas dan perusahaan otobus mahkota Perusahaan otobus ini adalah pelopor bas AC ekonomi pertama di jalur Solo Semarang dan pengguna Mercedes-Benz OH yang kedua setelah giri indah Sayang bas Duta Kartika sekarang tinggal nama karena nama otobus telah digabung menjadi nama baru Yaitu Royal Safari Tahun 1993, angin perubahan peremajaan terjadi karena Mercedes-Benz tidak lagi mengeluarkan sasis OF atau mesin depan Pilihan akhirnya peremajaan armada jatuh pada mesin Mitsubishi BM dengan karoseri terjaya union Tahun 1994, Safari EK Kapti mengadakan peremajaan armada dan merintis kelas AC ekonomi Guna menagulangi kelas patas yang semakin berkembang untuk jalur Solo Semarang Peremajaan armada menggunakan mesin dari Jepang yang belum lama mengeluarkan versi mesin belakang Tapi rupanya pemilik Safari EK Kapti kurang puas dengan performa dan ketangguhan mesin tersebut Dimana pada waktu membeli dalam jumlah banyak Kebiasaan di Safari EK Kapti pembelian mesin secara partai atau bukan satuan Tahun 1995, setelah kuat di trayek lokal, Safari EK Kapti melirik pasar bas Malam Akap yakni PO Safari trayek Solo Jakarta dengan layanan kelas eksekutif Hung 1996 ikut meramaikan pangsa pasar bas Kota di Jakarta dengan nama ARH Safari Arief Rahman Hakim Safari dengan menggunakan armada Hinoaka Karoseri Internasional dan meluaskan trayek bas Malamnya Hal ini dengan adanya bas Safari Akap dengan variatif kelasnya juga nopolnya diantaranya PO Safari Nopol B Jakarta, PO Safari Nopol AB Kulonporogo, DIY Tahun 1997 sampai dengan 1998 terkena imbas krisis moneter dan panasnya suhu politik Tahun 1999, setelah keadaan mulai membaik, Safari EK Kapti mengadakan permajaan armada AKDP Solo Semarang yang bermesin Jepang dan bermesin belakang Akhirnya kembali ke selera asal, menggunakan mesin produk Jerman untuk armada AC-nya dan mesin Mitsubishi untuk armada ekonominya Tahun 1999 sampai 2000, membuka layanan divisi pariwisata Disinilah cikal bakal Bluestar ada Bluestar merupakan perusahaan otobus yang khusus melayani pariwisata dan antarjemput karyawan di dalam negeri Bluestar didirikan pada tahun 2004 di Jakarta Semua unit Big Bus Bluestar menggunakan armada Mercedes-Benz Kemudian, untuk unit bus medium menggunakan Mitsubishi Yang sudah terkenal akan standar kenyamanan dan keamanannya di bidang otomotif Bus pariwisata Bluestar sendiri juga mempunyai minibus dengan 15 seat Seiring dengan berjalannya waktu, Bluestar banyak melayani perusahaan swasta lokal dan asing BUMN, sekolah-sekolah swasta, negeri maupun internasional, yayasan-yayasan sosial, serta acara-acara keluarga seperti perkawinan atau mudik Untuk menambah kenyamanan dalam perjalanan, semua armada bus Bluestar juga dilengkapi dengan AC, DVD, LCD atau TV layar datar, karaoke, dan reslining seat Perkembangan audio maupun teknologi juga selalu menjadi salah satu acuan Bluestar Dalam memberikan entertainment on the move di setiap armadanya Keselamatan dan keamanan penumpang juga menjadi prioritas Bluestar dalam melayani konsumen Setiap armada Bluestar juga dilengkapi dengan palu pemecah kaca, pintu darurat, dan tabung pemadam kebakaran Setiap pengemudi Bluestar merupakan pengemudi yang sudah berpengalaman di bidang pariwisata Sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang lebih terjamin Tahun 2006-2007, manajemen Safari Group mulai pisah menjadi dua usaha Yakni Safari Eka Kapti mewadahi Royal Safari, Taruna, dan Bluestar Yang unit usaha satunya adalah PO Safari Salatiga familiar dengan Safari Lux atau Safari Malam PO Sido Rukun juga masuk dalam kategori perusahaan Beast Legend Hal itu bisa dilihat dari bentuk bodi bass yang masih menggunakan model kapsul Karuseri tersebut merupakan tren bass pada tahun 1980-an Sido Rukun atau resminya lebih dikenal sebagai PO Sido Rukun Adalah perusahaan otobis yang berpusat di Semarang, Jawa Tengah Bis Sido Rukun paling dikenal sebagai penyedia layanan transportasi darat untuk trayek Jakarta-Semarang Sido Rukun juga memiliki beberapa rute lain seperti Jakarta Godong, Jakarta Purwodadi, dan Jakarta Blora Selain itu, bass Sido Rukun identik dengan warna biru muda dengan logo yang khas di bagian depan Perusahaan ini masih bertahan hingga sekarang karena terus berupaya memberikan fasilitas terbaik untuk para penumpangnya Pantas saja bass ini menjadi kepercayaan masyarakat selama bertahun-tahun Dengan segala fasilitas serta kualitas pelayanan yang mumpuni Hal ini yang membuat penumpang merasa nyaman setiap berkendara dan berlama-lama di bass ini Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam Terima kasih telah menonton! Kota Semarang memiliki potensial ekonomi cukup besar dari segala faktor usaha yang terdapat di kota ini Mulai dari manufakturing, produksi, perdagangan, dan jasa Berawal dari latar belakang itulah PO Sumber Lares didirikan Berkembang cukup baik selama kurang lebih 30 tahun ini PO Sumber Lares masih terus bisa bertahan dengan seiring zaman Kini masih bertahan dengan bass pariwisata PO Sumber Lares juga akan terus melakukan pengembangan Untuk terus memenuhi kebutuhan pelayanan jasa penyewaan bass di kota Semarang BIS PO Sumber Lares merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor pariwisata penyewaan BIS di kota Semarang PO Sumber Lares berdiri sejak tahun 90-an yang berawal dari BIS malam antar kota lalu menjadi bass pariwisata seperti sekarang ini Sejak berdirinya, sampai saat ini berinisiatif dan ingin melakukan yang terbaik demi tercapainya kepuasan pelanggan Pada saat ini PO Sumber Lares berfokus pada pengembangan kepuasan pelayanan di bidang jasa penyewaan BIS pariwisata Denah lokasi PO Sumber Lares kota Semarang terlihat dari Google Maps terletak di kota Semarang Tepatnya di Jalan Raya Kaliga WKM 5,5-325 Geno, Semarang, Jawa Tengah Inilah dokumentasi video perusahaan BIS ini di waktu silam Dilansir dari buspariwisata semarang.com, sejarah perusahaan ini memang cukup panjang Pada tahun 1995, PO Nugroho ini dahulu adalah pemain BIS kota atau BIS tuyul yang melayani trayek dalam kota Semarang Akan tetapi lama-kelamaan, merambah kepersewaan BIS pariwisata terbesar di Semarang Seluruh unit bus kota dijual dan fokus untuk pelayanan bus pariwisata Fokus perusahaan BIS ini memang pada unit bus kecil dan medium Mulai dari bus 32 sit dan bus 40 sit, hal tersebut membuat PO ini menjadi spesialis BIS medium dan BIS kecil di Semarang Bukan berarti perusahaan BIS pariwisata di Semarang ini tidak mempunyai bus besar, mereka tetap mempunyai bus besar Inilah dokumentasi video perusahaan BIS ini di waktu silam Dilansir dari enews.id Bagi mereka yang kerap melakukan perjalanan menggunakan BIS dari Pulau Jawa Sumatera PP Mungkin tidak asing lagi dengan PO BIS Sari Mustika PO BIS ini ternyata didirikan oleh tukang kebun Hebatnya perusahaan ini masih eksis hingga sekarang Berdasarkan data di laman resmi PO Sari Mustika Perusahaan ini didirikan pada 2003 silam BIS yang kerap disebut Sari Max tersebut didirikan oleh Tanto Hariyadi Hingga saat ini, Tanto masih memegang kursi kepemimpinan Namun jauh sebelum membuka PO BIS Tanto mengungkapkan dirinya sempat bekerja sama membuka PO Sido Rukun Itu yang menjadi awal mula alih profesi dari tukang kebun ke dunia transportasi Saya itu kan dari Tayu Kerjanya hasil bumi, tukang kebun Dari 1971 itu saya diajak join sama kakak ipar saya Sido Rukun Tapi terus kan ada masalah Ada kecelakaan Dan sebagainya Dia keberatan Terus saya berdiri sendiri Ujar Tanto dalam unggahan video di kanal Youtube Perpals TV setelah terjadi perselisihan Tanto memutuskan keluar dari manajemen Sido Rukun Berbekal pengalaman menjalankan perusahaan transportasi Akhirnya dia memutuskan membuka PO BIS sendiri Waktu itu ada masalah dipanggili aparat Padahal yang ngadepin aparat ya saya Saya disarankan buat bikin sendiri saja Akhirnya berdiri sendiri Bikin sari mustika Katanya Penamaan yang dibuat pada perusahaannya cukup unik Tanto tak melupakan dari mana dirinya berasal Meski tak memiliki filosofi mendalam Tapi ini terbukti membuat perusahaan tetap eksis hingga sekarang Kita dari hasil bumi itu kita dapat sarinya Terus ditambahi mustika Dulu kerjanya kan hasil bumi Tapi ditayu Ujar Tanto Yang memilih pusat garasi PO Sari Mustika di Semarang Jawa Tengah Melihat persaingan saat ini Tanto menceritakan manisnya dunia transportasi darat Khususnya BIS di masa lalu Dia mengungkapkan tak kerepotan mencari penumpang Karena mereka sendiri yang akan mencari angkutan umum Waktu itu zamannya enak BIS bisa muatannya 100 orang sampai ada yang berdiri Bergelantungan di pintu Sekarang BISnya banyak tapi penumpangnya enggak ada Kita mau jalan ke Sumatera kursinya 50 Orangnya enggak sampai 40 Ucapnya Dia mengungkapkan namun saat momen libur lebaran penumpang Sudah tak bisa ditampung di dalam BIS Bahkan ada yang rela berdiri di pintu mulai dari titik keberangkatan hingga sampai ketujuan Dilansir dari ekonomi.okezone.com BIS Sindoro Satriamas merupakan perusahaan bas asal Semarang Dengan ciri khasnya yang berwarna merah PO BIS Sindoro Satriamas juga menghadirkan beberapa macam jenis-jenis bodi bis Buatan karoseri besar Indonesia Demi memberikan pelayanan yang terbaik Mereka juga menggunakan berbagai sasis terkenal Baik dari Eropa maupun Jepang Perusahaan Sindoro Satriamas berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan dump truck dan trailer Setelah itu pada 1995 Pemiliknya memutuskan untuk membuka penyewaan bis pariwisata dengan rute perjalanan seluruh Indonesia Selain itu pada 2005 PO BIS Sindoro Satriamas membuka jasa akap dengan trayek Wonogiri menuju Jakarta dan Tangerang PO BIS Sindoro Satriamas juga pernah menjadi partner ofisial PSIS Semarang dan PSIP Pemalang pada 2017 Sudarmo Akmo Prawiro yang diketahui sebagai pemilik PO BIS Sindoro Satriamas Kepemilikan PO BIS Sindoro Satriamas sudah sampai kepada kepemilikan kedua yaitu anak dari Sudarmo Dede Indra Permana Tak disangka-sangka ternyata Sudarmo berasal dari keluarga petani dari Banyumas Dirinya memberanikan diri untuk merantau demi memperbaiki kondisi keluarganya Kini PO BIS Sindoro Satriamas melayani berbagai tujuan dari Jabodetabek hingga berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur Dilansir dari Semerutrans.com, Semerutrans Sattel merupakan perusahaan jasa transportasi yang merupakan pengembangan dari PO Semeru Merapi yang berdiri sejak tahun 2005 Dalam perkembangan di kota Semarang dan sekitarnya Dimana animo masyarakat untuk kebutuhan transportasi angkutan pariwisata sangat tinggi Maka PT Semeru Putra Transindo mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Semarang dan sekitarnya Dengan menyediakan transportasi bas pariwisata untuk jurusan Jawa dan Bali Kemudian dilansir dari otomotif.kompas.com Terkenal sebagai layanan penyewaan bas pariwisata dan satel PO Semeru Transindo juga dalam waktu dekat ini akan meramaikan persaingan bas AKAP Berdasarkan unggahan di akun Instagram atsemeru.transindo Peluncuran layanan baru PO Semeru ini sudah dilakukan Nantinya akan ada 10 unit bas yang digunakan dalam dan mengisi 3 trayek Seluruhnya, menggunakan balutan bodi jetbus 5 rakitan karoseri Adiputro Jenis kelas bas terbagi menjadi 2 yakni kelas eksekutif dan slipper bas Ada pun 3 trayek yang nantinya akan dibuka oleh Semeru Transindo adalah Pati Jakarta, Solo Jakarta, dan Yogyakarta Jakarta Ketiga trayek tersebut akan melewati kota Semarang, Jawa Tengah Nantinya selama perjalanan, penumpang akan dipandu oleh layanan dari Pramugari Ada pun beberapa bas yang sudah dirilis menggunakan bodi jetbus 5 MHD Untuk kelas eksekutif dan jetbus 5 Dreamcoat untuk pelayanan slipper bas Kedua, jenis bas tersebut ditopang oleh sasis Mercedes-Benz 1626i4 Seluruh bas AKAP milik PO Semeru tampil elegan dengan balutan bodi hitam kombinasi kuning kemasan Bis antar kota antar provinsi AKAP atau bis antar kota dalam provinsi AKDP Menjadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia sampai saat ini Tak heran ada banyak perusahaan bis yang lahir di berbagai penjuru Indonesia Termasuk 7 kabupaten, kota di wilayah X, Karesidenan Surakarta Perusahaan bis asal X, Karesidenan Surakarta berdiri seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat Persaingan di dunia transportasi bas semakin ketat Hampir setiap daerah memiliki perusahaan otobus Salah satu kota yang memiliki banyak perusahaan otobus adalah Surakarta, Jawa Tengah Daerah tersebut menjadi markas pengusaha bas Perusahaan otobus mana saja kah itu? Dilansir dari berbagai sumber, berikut deretan PO bas asal Surakarta yang eksis hingga sekarang Dilansir dari mobilkomersial.com Jawa Tengah memang menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak perusahaan otobus kawakan Sebut saja salah satunya PO Raja Wali Bus yang identik dengan livery burung Raja Wali ini adalah salah satu PO tertua di Jawa Tengah yang masih eksis hingga sekarang Sejarahnya, pada tahun 1954, orang tua dari Giorgi merintis usaha dengan mengoperasikan dua unit bus pariwisata dengan memberi nama ATG Tahun 1956, PO ATG mulai mendapat trayek reguler Solo Amper dan Solo Madiun dengan mengusung nama baru PO Salam Tiga tahun berjalan, pada tahun 1959 berubah nama menjadi PO Raja Wali Bersumber dari jalur bus blok, PO Raja Wali melayani trayek Solo Jogja, Solo Jogja Magelang dan Solo Semarang Tetapi, sejak 1979, persaingan bis bumel menggila Dengan selisih satu bus dengan bus di depannya dengan waktu selang 2 menit Bus menjadi saling kejar-kejaran Biaya operasional dan biaya perawatan tambah menggila Ambil contoh saja kampas rem, hanya tahan 2 minggu Sedangkan, setoran semakin tidak mencapai target Ditambah dengan tren orang mulai menggunakan patas AC Maka bis bumel pun ditarik secara belahar PO Raja Wali resmi berkonsentrasi ke bus patas AC Solo Semarang tahun 1992 Dengan menawarkan konsep patas Dengan armada bis yang bersih dan terawat, membuat PO Raja Wali menjadi bus yang berbeda dari patas yang lain Yang kemudian banyak PO lain yang mengikuti konsep ini Pada tahun 1981, PO Raja Wali mulai merambah bus malam dengan trayek Bandung-Semarang-Solo Yang kemudian membuka juga trayek Solo Jogja-Semarang-Solo Bus malam Raja Wali makin berkembang Sehingga dirasakan penambahan armada dan trayek Solo Semarang-Bandung Tapi khusus melayani penumpang yang naik dari Semarang Di saat PO lain banyak yang mengingat dari Bandung Seperti PO Apollo dan PO Muncul Justru PO Raja Wali semakin kokoh sebagai ikon bus malam Bahkan tahun 1990-1994 Menjadi masa jayanya bus malam Raja Wali Dimana kita bisa melihat dari jumlah armada bus yang terus bertambah dan trayek yang beragam Salam bahagia untuk kita semua Di asal-usul bus Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai kebangkitan bus Mulyo Indah di Indonesia Lalu bagaimana sih kisah perjalanan bus Mulyo Indah di Indonesia? Dilansir dari PO Mulyo Indah.blogspot.com Pemilik perusahaan jasa transportasi Mulyo Indah adalah Bapak Sugianto Perusahaan jasa transportasi ini telah didirikan dari tahun 1984 Awal mulanya memiliki dua jenis armada yaitu PO Dwi Jaya dan PO Mulyo Indah Namun pada saat ini perusahaannya melayani jenis armada PO Mulyo Indah Perusahaan otobus yang berkantor pusat di Jalan Adi Sumarmo nomor 268 Solo Jawa Tengah ini Lebih mengutamakan pelayanan dan kenyamanan penumpang PO Mulyo Indah melayani jasa transportasi angkutan darat Dengan bus antar kota antar provinsi atau AKAP dan bus pariwisata Selain melayani bus AKAP Bus Mulyo Indah juga melayani bus antar kota dalam provinsi atau AKDP dengan rute Solo Semarang Dilansir dari Kompas.com Biasanya pada kelas eksekutif Kursi bus memiliki model yang disertai dengan leg rest atau sandaran kaki Kebanyakan model leg rest pendek Kemudian untuk bagian kaki ditopang dengan adanya footrest Namun ada PO yang berbeda dari kebanyakan kelas eksekutif PO Mulyo Indah memiliki model kursi yang berbeda dari lainnya Yaitu menggunakan model double leg rest atau sandaran kaki ganda Jadi leg rest yang digunakan lebih panjang daripada model yang biasa Hal ini tentunya bisa menunjang kenyamanan dari penumpang Kaki penumpang ditopang dengan baik saat duduk di kursi dengan double leg rest ini Kemudian dilansir dari tribunews.com Sebuah postingan seorang penggemar bus yaitu Wisnu Wibowo Yang selama ini juga dikenal sebagai admin grup diskusi penggemar PO Mulyo Indah di Facebook Menghentak di kalangan netizen Rabu 2 Februari 2022 Wisnu Wibowo menyebut bahwa PO Mulyo Indah ini sudah tidak lagi melayani Trayak bus AKAP Januari 2022 ini Mulyo Indah izin pamit dari dunia antarkota antarprovinsi atau AKAP Mulai Januari 2022 Tulis Wisnu Wibowo di halaman Facebooknya Sempat mundur PO Mulyo Indah sang legenda trayak bus antarkota antarprovinsi Pada trayak Jakarta Solo akhirnya kembali melayani AKAP Dilansir dari padangkita.com mulai tanggal 12 Desember Mulyo Indah kembali memulai petualangannya di jalur bus AKAP Disinilah kebangkitan dari Mulyo Indah yang sudah sangat terkenal akan kenyamanannya PO asal Solo ini pada zamannya memiliki keunikan dari bentuk kursi penumpangnya Yang memiliki fitur sandaran kaki ganda berbeda dari kebanyakan kursi pada bus AKAP lain Yang hanya memiliki satu sandaran kaki Hal inilah yang kemudian menjadikan Mulyo Indah sebagai salah satu idola bagi para pengguna moda transportasi bus Dilansir dari iNewsBadung.id Siapa yang tak mengenal PO bas muncul di era 1980 hingga 1990-an Perusahaan otobus dari Surakarta ini begitu tersohor PO muncul saat era kejayaannya salah satu bas favorit pada masa itu Kenyamanan PO bas satu ini tak diragukan lagi Bahkan, bas ini salah satu bas pencetus ide adanya legres bas Bahkan hingga kini, tipe legres dipakai semua bas untuk kelas eksekutif dan super eksekutif Sebenarnya apa itu legres? Legres itu adalah sandaran kaki bagian belakang yang akan memberikan kenyamanan optimal Layaknya menyandarkan seluruh anggota tubuh sepenuhnya Selain itu, legres bas juga sering disamakan dengan fasilitas penopang kaki Pada armada bas lainnya bernama Fortress Selain pencetus ide legres, PO muncul ini pun pencetus ide konfigurasi kursi 21 Dengan konfigurasi kursi 21, membuat ruang cukup luas bagi penumpang untuk bergerak di dalam bas Dilansir dari kaskus.co.id Garasi pertama bas ini cukup strategis Tepatnya di sebelah utara terminal Tirtonadi Berada di Jalan Nayu Barat No. 43 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari Garasi keduanya ada di Kelurahan Banyuanyar yang juga masih termasuk wilayah Kecamatan Banjarsari Pada masa kejayaannya, PO muncul banyak memakai bodi bas buatan karoseri MBM Magelang Body Manufacturing Selain memakai bodi buatan MBM, muncul juga berupaya membuat bodi sendiri Pada perkembangannya, pemilik bas muncul juga merintis usaha karoseri bernama Suryana Karoseri ini dulu bermarkas di daerah Sukoharjo Namun sekarang karoserinya sudah berhenti berproduksi Selain memakai bodi bas sendiri, PO muncul juga banyak memakai bodi buatan Laksana Awalnya PO muncul memiliki warna dasar putih dengan garis hitam dan merah Pada perkembangannya, warna putih tetap dipertahankan dengan sentuhan warna biru dan siluet gambar burung Untuk urusan chasis PO muncul banyak memakai bas buatan Mercedes-Benz Mulai dari seri OF1113 sampai OH1521 Selain itu mereka juga banyak memakai bas produksi Hino Selain melayani trayek Jakarta-Solo, PO muncul pada masanya juga sempat menembus Pulau Bali Mereka sempat mengisi trayek Magelang-Jogja-Solo dan Pasar Mereka juga melebarkan sayap sampai Jawa Timur dengan trayek Malang-Solo-Jogja PO muncul juga sukses menembus Pulau Sumatera pada masanya Salah satunya dengan membuka trayek Malang-Kota Metro, Lampung, di daerah Bekasi Sebenarnya mereka juga punya pool alias kantor perwakilan Tepatnya pool PO muncul berada di Jalan Sultan Agung No.13, Kota Baru, Kota Bekasi Namun kehadiran pemodal besar di dunia transportasi Membuat PO bas legendaris yang bermarkas di Kota Solo Pamit dari trayek antar-kota antar-provinsi, Akap Kini, PO muncul condong membidik jalur trayek jarak pendek antar-kota dalam provinsi Praktis mereka saat ini hanya bertahan di jalur lokal Solo-Semarang Terminal Mangkang Dengan menghadirkan kelas patas SIT 22 dengan bodi SR 2 Buatan Laksana Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Gunung Mulia bermula ketika pengusaha truk Gondo Wijaya ditawari untuk membeli armada PO Gunung Giri Pada 1983, sekitar 4 tahun kemudian, dia resmi mengoperasikan perusahaan otobus miliknya sendiri Gunung Mulia, Gondo mengaku, memilih nama Gunung Mulia karena alasan sederhana Gunung, menurutnya, bermakna Gunung dari Wonogiri Sementara Mulia berarti kemuliaan Tuhan Katanya dikutip dari channel Perpaus TV di Youtube Di awal pengoperasian Gunung Mulia, dia mengaku, bisnis transportasi di Wonogiri sangat bergairah Mobilisasi dari dan menuju Wonogiri saat itu sangat tinggi Ya pasar sedang bagus-bagusnya, ungkapnya, kondisi pasar itu membuat PO Bas itu harus berkompetisi dengan para operator senior Yang telah lebih dahulu beroperasi di Wonogiri, seperti PO Tunggal Dara, PO Timbul Jaya, PO Ismo, dan PO Wasis Beberapa armadanya mengandalkan chasis Hino dan Mercedes-Benz Sementara bodi, ada yang digarap karoseri Adiputro, Laksana, hingga Restu Ibu Setelah puluhan tahun beroperasi, Gunung Mulia tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik yang mengutamakan keselamatan penumpang dan harga kompetitif Gondo Wijaya pun sudah mulai mempercayakan bisnisnya tersebut kepada tiga putranya Garasi bis Gunung Mulia ini berada di Sawah, Pandean, Kecamatan Grogo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Dilansir dari Tribun News, wiki.com Perusahaan otobus atau PO Raya dirintis oleh Witikno dan Ranu Wijaya tahun 1959 Dengan dimulai dari bisnis truk bernama Radar Tahun 1962 mulai membeli dua buah truk diberi nama Raya Didasarkan atas nama pembeliannya di Jalan Raya, Barat, Bandung Setelah lima tahun berkembang, truk tersebut dijual untuk dibelikan satu unit bus bernam merek Dodge dari PO Sukamulya Dari sinilah awal mula PO Raya mulai terbentuk sebuah bisnis Dari bisnis truk hingga layanan angkutan umum Tahun 1968 PO Sukamulya dibeli sahamnya oleh Witikno dan berubah nama menjadi PO Raya Tahun 1982, PO Raya memulai layanan bus malam dengan jalur Solo Jakarta pulang pergi PO Raya awal melayani bus malam menggunakan empat unit bus Mercedes-Benz OF 1113 Tahun 2000, perusahaan PO Raya dipegang oleh Ranu Wijaya bersama Nata Laksana Kejayaan PO Raya semakin berkembang seiring berjalannya waktu Hingga tahun 2004, Ranu Wijaya mengunjukkan diri dan menyerahkan sepenuhnya perusahaan kepada Nata Laksana Nata Laksana merupakan anak pendiri perusahaan PO Raya, yakni putra dari Witikno Di bawah kepemimpinan dan pengawasan Nata Laksana, PO Raya mulai membuka layanan bus pariwisata tahun 2006 Kemudian tahun 2012, layanan PO Raya indah jalur Solo Semarang PP diambil alih PO Raya sepenuhnya Terima kasih telah menonton sejak tahun 1970-an Oleh karena itu, bis ini merupakan perusahaan bis yang cukup tua dengan usianya yang sudah puluhan tahun Meskipun Langsung Jaya sudah tergolong tua dan banyak bas lain yang juga menyediakan rute yang sama Bas ini masih terus melayani perjalanan hingga sekarang Bis Langsung Jaya adalah bis di bawah Nongan PT Langsung Jaya abadi Tak hanya menyediakan bas untuk transportasi umum Langsung Jaya juga memiliki layanan transportasi pariwisata dengan berbagai pilihan armada Seperti medium bas ataupun big bas PO Bis Langsung Jaya menyediakan perjalanan pariwisata di sekitar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan juga Pulau Bali Pada awal berdirinya, bis langsung Jaya hanya melayani perjalanan jarak dekat dengan rute Solo Karanganyar dan Solo Yogyakarta Setelah itu, bis ini menambahkan trayek bis antar kota antar provinsi atau AKAP dengan rute perjalanan dari Solo menuju Jakarta dan sebaliknya Selanjutnya, bis ini juga menambahkan rute perjalanan dari Tangerang menuju Solo Bis ini memiliki armada yang cukup Sehingga dapat beroperasi setiap hari Langsung Jaya memiliki jadwal keberangkatan setiap hari Bis dengan rute perjalanan pendek seperti Solo Karanganyar dan Solo Yogyakarta akan berangkat beberapa kali dalam satu hari Sedangkan untuk rute perjalanan jarak jauh akan berangkat satu kali dalam sehari Garasi bis langsung Jaya berada di Jalan Solo Karanganyar atau Jalan Solo Tawang Mangu, Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Perusahaan antar jaya berdiri sekitar 1970-an Dulu dipimpin oleh Bapak Sumito Untuk saat ini antar jaya sudah dipimpin oleh anak-anak beliau Dilansir dari duniabis.com Perusahaan otobus antar jaya Bis yang beralamat di Jalan Raya Solo Tawang Mangu, KM20 Karanganyar ini membuat gebrakan baru Yaitu dengan mengubah bis yang dulunya tidak ber-AC sekarang menjadi ber-AC dengan rute Solo Purwokerto, bis yang dibeli PO Antar Jaya Salah satunya berasal dari PO Sumber Selamat, PO Mira, PO Rosalia Indah, PO Safari Bis yang dibeli PO Antar Jaya dari perusahaan otobus tersebut rata-rata buatan karoseri Laksana Kecuali bas yang dibeli dari PO Rosalia yaitu buatan karoseri Adiputro Bagi yang ingin mencoba kelas ekonomi dengan air kondisioner, AC, tarif terjangkau, bebas dari panas Perusahaan otobus antar jaya juga melayani bisnya untuk keperluan pariwisata Kemudian dilansir dari ayonaikbis.com, Antar Jaya merupakan sebuah perusahaan bis yang melayani perjalanan ke berbagai kota di Indonesia Khususnya Pulau Jawa Armada bis Antar Jaya mengoperasikan banyak rute atau jurusan dari Jakarta menuju Solo, Jogja dan kota lain Seperti Jakarta Tegal Pekalongan Semarang Solo Madiun, Jakarta Semarang Solo Matesi, Jakarta Semarang Solo Wonogiri Garasi bis Antar Jaya berada di Pawang, Gayam Dompok, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Rosalia Indah menjadi salah satu PO Boost terbesar dengan lebih dari seribu personel Dan lebih dari 140 kantor perwakilan serta agen di Jawa, Sumatera Rosalia Indah juga memiliki armada double decker dengan jumlah lebih dari 21 unit Rosalia Indah Transport memiliki sejumlah anak usaha Antara lain PT Rosalia Indah Tour & Travel, PT Rosalia Express, CV Rosalia Indah yang menyediakan SPBU hingga rumah makan dan hotel dengan nama brand Rose Inn Dilansir dari Hartasanjaya.com, sejak tahun 1985, PT Harta Sanjaya Seragen yang sebelumnya masih PO Harta Sanjaya mulai beroperasional bisnis pada bidang angkutan darat orang PT Harta Sanjaya Seragen merupakan perusahaan yang independen dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Seragen Perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya memiliki struktur organisasi yang jelas dan merupakan birokrasi yang efektif yang memberikan gambaran tentang wewenang dan tanggung jawab di setiap fungsinya secara jelas Bidang usaha PT Harta Sanjaya Seragen menyediakan jasa dan pelayanan angkutan orang yakni bas baik pedesaan, AKDP, AKAP, dan pariwisata transportasi darat yang dikelola meliputi trayek pulau Jawa dan Bali dalam mewujudkan visi perusahaan menjadi solusi transportasi darat angkutan orang yang mudah, efisien, dan terpercaya maka kami siap dalam waktu 24 jam dengan menyediakan armada yang cukup dan tenaga yang handal sehingga pelanggan benar-benar dapat menikmati kemudahan pelayanan terutama dalam kebutuhan masing-masing Dilansir dari kanal Youtube Sujat Miko Syahroni Perusahaan bis Jaya Putra ialah salah satu bis yang melayani rute Solo Yogyakarta pulang pergi serta menjadi bas asli Klaten Garasinya sendiri berada di Delanggu Kabupaten Klaten lebih tepatnya timur stasiun Delanggu Perusahaan bis Jaya Putra juga memiliki medium bas yang melayani trayek Solo Kartasura, Delanggu, Klaten, Semin Pulang Pergi Inilah beberapa foto bas ini tempo dulu Dilansir dari kanal Youtube Sujat Miko Syahroni Bis Maharani berdiri sejak tahun 1983 di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dan masih tetap eksis melayani penumpang setianya sampai sekarang PT Maharani Putra Sejahtera sendiri beralamat di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Tugu Lilin Ampel ke timur untuk trayeknya sendiri melayani Di samping itu bis Maharani juga memiliki armada pariwisata dan didukung dengan awak bis karyawan yang setia bekerja untuk perusahaan bis Maharani Bahkan ada awak bis yang bekerja sejak tahun 1985 sampai sekarang Diki Putra melayani bis jurusan Solo Bawen Wonosobo Purbalingga Purwokerto PT Diki Putra Mandiri juga melayani sewa bas pariwisata ke berbagai tujuan Garasi Bis Diki Putra berada di Dusun 2, Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Inilah kumpulan beberapa foto bas ini Dilansir dari kanal Youtube Sujat Miko Syahroni Perusahaan bas Budi Jaya berdiri sejak tahun 1980-an Bis ini melayani rute 1, Solo Kartasura Simo Karanggede Pulang Pergi 2, Solo Kalioso Simo Kacangan atau Andong Pulang Pergi Sudah tidak aktif Selain itu Budi Jaya juga pernah punya trayek Bas Kota Solo saat masih ada Bas Damri di Solo Yaitu dengan menggunakan nama bis Sumber Makmur Dengan trayek Kartasura Pasar Klewer Palur Gendengan Pulang Pergi Setelah Sumber Makmur berhenti beroperasi armadanya diganti nama menjadi Bekonang Jaya yang melayani trayek Boyolali Pengging Jatinom Klaten Pulang Pergi Namun saat ini trayek tersebut juga sudah tidak dijalankan Budi Jaya juga memiliki Bas Pariwisata dengan model kekinian dengan nama Budi Jaya Trans Garasinya beralamat di Jalan Banga Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com Ismo merupakan salah satu Bas Kebanggaan warga Wonogiri Jawa Tengah Hingga saat ini masih setia melayani penumpang moda transportasi Bas antarkota dalam provinsi Nama Bas tersebut berasal dari saduran nama pemiliknya Iskandar Sumarmo menjadi Ismo Salah satu pelopor Bas dari Wonogiri Seperti yang terlihat pada foto adalah armada Bas Malam yang melayani trayek Solo-Semarang Jakarta Menggunakan bodi banteng dari karoseri GMM Inilah beberapa foto Bas ini Tempo dulu Terima kasih telah menonton Sumbaputra, perusahaan Bas yang bercirikan livery yang eksentrik dan terdapat gambar bintang Dulu, Sumbaputra awalnya kukira sebuah perusahaan Bas dari daerah Nusa Tenggara sana Telisik punya telisik ternyata sebuah operator dari kota gudangnya perusahaan Bas, Wonogiri Sumbaputra adalah singkatan Sumanto Banyak Prodo Putra Pemiliknya Bapak Edi Purwanto adalah anak dari Bapak Sumanto dari Banyak Prodo Sebuah desa di wilayah kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri Berbeda dengan wilayah bagian selatan yang secara geografis penuh dengan gunung berbatu gamping dan kering Daerah ini relatif lebih tersedia cukup air Ditilik dari segi jumlah armada meskipun tidak sebanyak kompetitor Namun memiliki trayek lebih jauh hingga ke daratan Sumatera Dilansir dari solopos.com PO Sedia Mulia beroperasi di bawah nongan PT Sedia Mulia Samya Yang dirintis pada 1970-an oleh almarhum Gembong Awalnya PO asli Wonogiri ini menggunakan nama Setio Budi untuk armada bas mereka Baru pada tahun 1980-an berubah jadi sedia mulia Mereka mengebrak dengan mesin Volvo yang terlihat mewah dan eksklusif Kala itu, PO ini termasuk yang awet eksis di Wonogiri Berkat upaya peremajaan armada yang terus menerus dan inovasi Salah satunya dengan melayani booking tiket online PO ini melayani trayek reguler Wonogiri Jakarta dan Pacitan Jakarta Juga bas pariwisata Dilansir dari mojok.co PO Purwo Widodo pertama kali mengaspal pada 1981 silam Pada periode tersebut, Wonogiri memang mendapat julukan kota bas Karena ada banyak perusahaan bas yang bermunculan Sebagai informasi, perusahaan ini dipimpin oleh seorang pengusaha bernama Sutarto Perusahaan bas ini berkantor di kecamatan Sidoharjo, Wonogiri Dan memiliki garasi di Pracimantoro, kecamatan yang terletak di bagian selatan Wonogiri Ketika pertama beroperasi, Purwo Widodo langsung membuka trayek antar kota antar provinsi Akap dengan jalur Wonogiri Solo Jakarta Bas yang kala itu terkenal berkat motif gambar bunga tulip ini menggunakan sasis asal Swedia, Volvo Di beberapa armadanya, ada satu julukan menarik yang disematkan pada bas Purwo Widodo Saat itu, ia disebut sebagai busnya tukang bakso Julukan ini tersemat karena bas tersebut memang menjadi andalan bagi para tukang bakso Wonogiri Yang merantau ke Jabodetabek Sayangnya, armada akap Purwo Widodo harus berhenti mengaspal pada 2017 silam Kini yang tersisa tinggal bas medium yang melayani rute Wonogiri Jogja Meski demikian, ia menjadi andalan karena jadi satu-satunya bas yang melayani rute perjalanan tersebut Nah inilah beberapa foto tempo dulu bas Purwo Widodo Dilansir dari ayonaikbis.com Perusahaan asli Wonogiri, PO Tunggal Daya yang sempat berjaya dan berkibar di masa emasnya Yakni tahun 1980 dan 1990-an Di tangan Bapak Hasutardi, PO Tunggal Daya yang bernaung di bawah PT Tunggal Daya Dwipa ini berdiri di tahun 1970-an dengan melayani armada bas kelas ekonomi Dengan melihat minat masyarakat di lapangan, yang kala itu kian ramai dan mendapat respon positif Maka diputuskan untuk menambah armada bas kelas VIP di tahun 1986 atau 1987 Sebuah langkah yang besar pada saat itu karena di Wonogiri, belum ada bas yang membuka armada bas kelas VIP Selain berani membuka kelas VIP, PO Tunggal Daya tak ingin bermain aman di zona nyaman PO Tunggal Daya menggenjot dengan menambah menggunakan bas buatan karoseri laksana di sejumlah besar armadanya Karena pada saat itu, masih banyak bas Wonogiri yang menggunakan bodi buatan karoseri trisakti Bisa dibilang ini strategi unik PO Tunggal Daya Untuk jam keberangkatan, dibedakan antara yang kelas ekonomi dan kelas VIP Pada kelas ekonomi menggunakan jam keberangkatan siang hari Dan pada kelas VIP menggunakan jam keberangkatan sore hingga malam Memasuki tahun 1990-an, PO Tunggal Daya membuka trayek baru yaitu Wonogiri, Bandung, Sukabumi Kelas non-AC, dan di tahun 1995 atau 1996-an, membuka trayek baru yang berpusat di luar Wonogiri Yaitu Sukabumi, dengan layanan trayek Sukabumi ke kota Jabodetabek Dimulai tahun 1980-1990, untuk mengisi kelas VIP PO Tunggal Daya merilis bas dengan model banteng dengan casis Mercedes-Benz seris OH besutan karoseri GMM Untuk tujuan Wonogiri Solo Jakarta Di sisi lain, tahun kemasan milik PO Tunggal Daya di tahun 1990-an Diiringi dengan armada buatan karoseri Moro Dadi Prima Bermodel Patriot bermesin Mercedes-Benz Kemudian disusul dengan hadirnya bas keluaran karoseri Moro Dadi Prima di tahun 1995-an Dan masih konsisten menggunakan casis Mercedes-Benz seris OH PO Tunggal Daya Yang berkantor di Jalan Rayang Ngadi Rojo ini, juga melayani bas pariwisata Dilansir dari ekonomi.okezon.com, bas legendaris yang satu ini Dari dulu memang menjadi salah satu bas antarkota antarprovinsi, akap terbaik di zamannya Bahkan, PO Tunggal Dara masih eksis hingga saat ini Pada awalnya, PO Tunggal Dara didirikan oleh H.J. Tinem Darmo Sutarno pada 1968 Saat perusahaan hanya melayani trayek Wonogiri Solo dan Solo Wonogiri saja Namun, karena saat itu permintaan layanan bas semakin banyak Maka sang pemilik yakni H.J. Tinem Darmo Sutarno Akhirnya menggandeng rekannya yakni Sumaryoto Padmo Diningrat Untuk mengembangkan PO Tunggal Dara PO Tunggal Dara pun mulai berkembang dan pada 1978 Perusahaan ini berhasil membuka rute akap hingga ke Jakarta Dan Sumaryoto Padmo Diningrat kemudian beralih menjadi pimpinan PO Gajah Mungkur Di tahun tersebut, PO Tunggal Dara menggunakan casis dari Mercedes-Benz Series OF1113 Casis tersebut bertahan bertahun-tahun berikutnya Sayangnya, karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai tahun 1998 PO Tunggal Dara mulai terbelah menjadi dua Sehingga saat itu PO Tunggal Dara dan PO Gajah Mungkur berdiri sendiri-sendiri PO Gajah Mungkur sendiri mulai dikukuhkan dalam akta notaris pada tanggal 26 Mei tahun 2012 lalu PO Tunggal Dara sendiri sulit dikalahkan oleh sengannya Karena mereka memanfaatkan karoseri pribadinya Yakni revolution secara maksimal Sehingga tim PO Tunggal Dara bisa membuktikan kualitasnya yang baik dan unggul Tidak heran jika pada 2015 lalu PT Tunggal Dara Indonesia yang menaungi PO Tunggal Dara Berhasil menyebet penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi Yakni penghargaan seumur hidup atau lifetime achievement H.J.T.Nem Darmo Sutarno sendiri telah wafat pada tanggal 28 Mei tahun 2012 silam Sedangkan Sumaryoto Patmodiningrat wafat pada tanggal 9 Maret tahun 2022 lalu Di usianya yang ke-75 tahun Inilah video Bas Setia Jaya dan Bas Tunggal Dara Membawa rombongan transmigran Wonogiri menuju Sumatera Antara tahun 1978 saat pembangunan Waduk Gajah Mungkur Dilansir dari solopos.com Perusahaan bas yang bernaung di bawah PT Gajah Mungkur Sejahtera Dan beralamat di Jalan Rayang Ngadi Rojo Wonogiri Merupakan pecahan dari PO Legendaris Tunggal Dara Bermula saat krisis ekonomi tahun 1997 sampai tahun 1998 PO Tunggal Dara terpecah menjadi dua perusahaan yakni PO Tunggal Dara dan PO Gajah Mungkur Pemimpin PO Gajah Mungkur tak lain adalah Sumaryoto Patmodiningrat yang bersama-sama Tinem Darmo Sutarno membesarkan PO Tunggal Dara PO ini melayani empat kelas yakni VIP Eksekutif Super Eksekutif dan Big Top Fajar Big Top menjadi kelas tertinggi dengan konfigurasi kursi 12 dan jumlah 20 sit dalam satu bas pada 2012 PT Gajah Mungkur Sejahtera dikukuhkan dan melayani trayek pacitan Wonogiri Jakarta serta bas pariwisata Inilah beberapa foto bas ini tempo dulu Dilansir dari ekonomi.okezone.com PO Bas Gajah Mungkur PO Bas Gajah Mungkur Sejahtera ini didirikan oleh Sumaryoto Patmodiningrat Dia merupakan mantan anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut yakni di tahun 1999 sampai tahun 2004 tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2014 strategi yang dipakai oleh PO ini yakni dengan memberikan nama unik di setiap armadanya hal itu agar memudahkan penumpang untuk tidak perlu menghafal plat nomor dimana namanya ditempelkan di stiker kaca bagian kanan kiri Meski dianggap remeh awalnya, strategi PO ini ternyata banyak yang mengikuti dan meniru untuk rute bas ini melayani wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur Bas ini juga ada layanan VIP, eksekutif dan super eksekutif Melansir ayonaikbis.com, Bapak Sumaryoto juga menjalankan usaha bas lain yakni PO Tunggal Dara yang merupakan warisan dari Almahum H.J. Tinem Darmo Sutarno memulai karir di dunia transportasi di tahun 80-an bukan lagi rahasia, hal ini masih ada keterkaitan dengan dampak pembangunan waduk gajah mungkur resmi memulai debut mandirinya di tahun 2003 terlepas dari PO Gajah Mungkur Gajah Mulia Sejahtera atau GMS menjalankan sendiri usahanya agar lebih optimal dan efektif Tak hanya strategi nama saja namun mewarnai armadanya dengan pilihan warna cerah seperti kuning, orange dan biru dengan corak 5 bintang di bagian badan bas juga bagian dari marketing warna-warna cerah tersebut dipilih untuk menandai adanya semangat baru yang dimiliki Gajah Mulia Sejahtera dalam melayani penumpangnya hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan wahana Tata Nugraha tahun 2016 sebagai perusahaan angkutan umum kelas non-ekonomi dengan kinerja terbaik armada bas yang biasa digunakan bermacam-macam beberapa bas ada yang dibuat oleh karoseri Adiputro, Tentrem dan Laksana model yang populer yaitu model Setra, model jetbus HD hingga model jetbus HDD yang dibuat oleh karoseri Adiputro ada juga model legasi buatan karoseri Laksana Ungaran yang juga sempat dimiliki oleh PO asal Wonogiri ini dan juga Scorpion King besutan karoseri Tentrem Malang yang juga sempat booming di tahun 2000an lalu selanjutnya dilansir dari imotorium.com banyak bas Wonogiri yang cenderung menyukai dan menggunakan mesin-mesin dari Mercedes-Benz karena dianggap memberikan jaminan kenyamanan POGMS pun juga menerapkan hal ini mulai dari Mercedes-Benz seris OH1518, OH1521, OH1525 hingga yang terkini yakni OH1526 dan OH1626 alamat kantor pusat bas gajah mulia sejahtera terdapat di jalan raya nomor 2 Ngadi Rojo, Wonogiri kemudian kantor pusat POGMS di Jakarta ada di jalan Industri Jababeka nomor 65 Pasir Gombong, Cikarang Utara, Bekasi Dilansir dari skripsi karya Hunayfa Puspita Ningtias PO Tunggal Dara Putera adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi otobus yang berasal dari Kabupaten Wonogiri serta memiliki trayek Wonogiri, Jakarta PO Tunggal Dara Putera merupakan perusahaan otobus yang dimiliki oleh Bapak Sumargono yakni anak ke-6 dari Bapak Darmo Sutarno yang juga memiliki grup perusahaan otobus bernama PT Tunggal Dara Indonesia pada awalnya Bapak Sumargono adalah salah satu pemilik saham di PT Tunggal Dara Indonesia dan pada tahun 1995 memisahkan diri dari PT Tunggal Dara Indonesia dan mendirikan PO Tunggal Dara Putera PO Tunggal Dara Indonesia beroperasi sejak tahun 1995 PO Tunggal Dara Putera pada awalnya memiliki modal yakni 9 buah bas 9 bas yang menjadi modal awal oleh PO Tunggal Dara Putera yang merupakan gabungan dari 2 PO bas yakni 4 buah berasal dari PO Ratna non-AC dan 5 bas dari PO Joko Muda non-AC pada tahun 1997 terdapat penambahan armada yang berasal dari PO Jadi Mulia yang terdiri dari 7 buah bas non-AC dan penambahan dari PT Tunggal Dara Indonesia sebanyak 5 unit non-AC sehingga pada tahun 1997 PO Tunggal Dara Putera memiliki 21 armada Pada tahun 2000 terdapat penambahan unit sebanyak 4 unit yang berasal dari PT Tunggal Dara Indonesia dengan unit yang memiliki AC pada tahun 2001 armada di PO Tunggal Dara Putera bertambah menjadi 12 unit bas AC dan non-AC 11 unit kemudian pada tahun 2003 PO Tunggal Dara Putera melakukan perubahan unit menjadi 21 unit AC Pada tahun 2015 unit di PO Bas Tunggal Dara Putera turun menjadi 15 unit hal ini dikarenakan tahun pembuatan bas mati sehingga tidak dapat digunakan untuk menempuh perjalanan Pada tahun 2004 sampai 2015 PO Tunggal Dara Putera menjadi barometer pemasaran bas di Kabupaten Wonogiri dengan sistem pemasarannya yakni satu bas satu jurusan sedangkan PO Bas lain masih menggunakan layanan ortodoks atau sistem acak yakni beberapa jurusan diangkut jadi satu baru setelahnya dioper ke jurusan masing-masing trayek yang dimiliki PO Tunggal Dara Putera antara lain trayek Purwantoro Wonogiri Solo Pulau Gebang trayek Purwantoro Wonogiri Solo Bogor trayek Purwantoro Wonogiri Jakarta Tangerang trayek Purwantoro Wonogiri Solo Lebak Bulus trayek Batu Wonogiri Solo Jakarta Cileduk trayek Pacitan Wonogiri Solo Jakarta Ciputat Parung lokasi PO Bas Tunggal Dara Putera yakni berada di Kenteng Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah dengan kode POS 57681 lokasi dari PO Tunggal Dara Putera ini digunakan untuk pembelian tiket dan pool awal pemberangkatan penumpang serta sekaligus garasi bas PO Tunggal Dara Putera juga memiliki lokasi yang terdapat di Jalan Arteri Tol Cibitung nomor 28 Sukadamu, Cibitung, Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Bekasi, Jawa Barat yang juga digunakan tempat penjualan tiket garasi, armada dan tempat tinggal sementara awak bas logo yang dimiliki PO Tunggal Dara Putera memiliki tulisan dengan font khas berwarna kuning dengan tagline PO Tunggal Dara Putera di bawahnya yakni Best Service is our Determination dilansir dari solopos.com PO Giri Indah yang merupakan cikal bakal PO Agra Mas juga merupakan perusahaan bas legendaris di Wonogiri owner Agra Mas, David Aryawan dalam video di kanal YouTube Agra Mas Bas Oficial mengungkapkan PO Giri Indah didirikan oleh kakeknya pada era 1980-an PO tersebut kemudian berkembang hingga melakukan ekspansi dengan membuka trayek komuter lain wilayah Jabodetabek pada 1998 pukulan krisis moneter Chris Mon membuat PO Giri Indah mengalami kemunduran sekitar tahun 2000 di takeover secara profesional oleh orang tua saya khususnya komuter lain Jabodetabek kemudian saya masuk pada 2003 dan mengembangkan trayek tersebut jelas David adapun awal mula munculnya bas agra Mas David menceritakan tujuan awalnya supaya tidak rancu dengan trayek PO Giri Indah lainnya keluarganya membangun brand yang berbeda sehingga lahirlah PO Anugerah Mas dan kemudian disingkat Agra Mas setelah itu David mengatakan Agra Mas melakukan upaya pengembangan bisnis tidak lagi hanya komuter lain di lingkup Jabodetabek tapi juga masuk lini akap dengan mengajukan izin trayek jurusan Jabodetabek Wono Giri dan disetujui begitu juga beberapa trayek lain seperti trayek DIY lewat jalur selatan jadi sebenarnya dari ekspansi bisnis ini kami seperti pulang kampung awalnya memang kami sempat dianggap bas pendatang di Wono Giri padahal aslinya kami dari Wono Giri ujarnya dilansir dari kanal YouTube Sujat Miko Syahroni PO Jaya Gunah Hage adalah satu PO asli Wono Giri yang masih eksis sampai sekarang melayani penumpang setianya garasinya sendiri ada tiga tempat selain di Batu Retno juga memiliki garasi di Pracimantoro dan Giri Woyo untuk garasi yang di Giri Woyo dikhususkan untuk unit pariwisata dan yang di daerah Pracimantoro khusus untuk unit trayek Solo Pracimantoro PP untuk trayek PO Jaya Gunah Hage sendiri yaitu pertama Solo Wono Giri Batu Retno PP kedua Solo Wono Giri Pracimantoro PP inilah kumpulan beberapa foto bas ini bibit bis serba mulia non-AC Praci Solo dari tahun 1970-an sampai sekarang hurufnya masih dipertahankan Bas Pariwisata Serba Mulia merupakan PO Bas Pariwisata yang berasal dari Wono Giri, Jawa Tengah Bas Pariwisata ini melayani transportasi wisata di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera Bas Pariwisata Serba Mulia melayani antarjemput, drog bandara, trip wisata, wisata ziarah, kunjungan industri dan atau menyesuaikan kebutuhan pelanggan Nah itulah kisah perjalanan panjang perusahaan otobus dari Wono Giri, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton video ini Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi langsung dibenerin aja di kolom komentar Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Semoga bahagia semua